Terima kasih Bapak waktu yang diberikan kepada saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan satu kebanggaan buat saya karena Kemenak Jawa Timur masih mempercayai saya untuk mendampingi teman-teman guru di Kewa Timur ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu seperti tadi disampaikan, kenapa sekarang kok kita itu harus memperhatikan kompetensi literasi dan numerasi. Jadi semuanya itu memang dimulai dengan adanya paparan dari mendikut gitu ya yang menghendaki bahwa kita harus sudah mulai yang adanya merdeka belajar. Jadi kita harus bisa memaknai apa yang dimaksud dengan merdeka belajar. Apakah semua itu dibebaskan gitu ya, suka-sukanya, belajarnya bagaimana gitu ya. Nah itu yang perlu dipahami betul untuk Bapak Ibu gitu ya. Nah selama ini kan semua itu fokus ke AKM. Nah semua itu gimana AKM? Nah terus habis gitu, terus kira-kira bocorannya AKM kayak gimana? Nah itu yang nggak pas sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi AKM itu bukan apa ya, bukan penilaian untuk akhir jenjang, bukan senjata untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Enggak, jadi AKM itu hanya merupakan survei nasional. Ya memang itu merupakan alat untuk memotret gitu ya. Satuan pendidikan gitu ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Karena tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran maka pelaksanaannya tidak di kelas 6, 9, dan 12. Enggak gitu ya. Jadi ada satu tahun di bawahnya gitu ya. Dengan harapan gitu ya. Nanti kalau hasilnya keluar, apapun hasilnya, maka perlu ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan dengan harapan gitu ya hasil belajarnya menjadi lebih baik setelah diperbaiki selama satu tahun. Nah itu harapannya. Nah tetapi kalau kita langsung ujuk-ujuk masuk ke AKM-nya gitu ya, sedangkan proses pembelajarannya aku masih seperti yang dulu gitu ya, yang dulu itu seperti apa sih gitu ya. Jadi banyak teman-teman itu rancangan pembelajarannya, RPP-nya, oh cantik banget, betul-betul mengaktifkan siswa. Nah tetapi implementasinya di kelas gitu ya, nah itu aku masih seperti yang dulu itu tadi gitu ya. Jadi akhirnya gitu ya, rancangan pembelajaran atau RPP perangkat pembelajaran itu hanya sebagai dokumen administrasi aja. Jadi bukan barometer Bapak Ibu pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah itu yang harus di, apa ya, harus dibenahi gitu ya, harus dibenahi gitu ya, harus dibenahi. Nah maka hari ini kami gitu ya, diminta oleh Kemenang Jawa Timur gitu ya, untuk mengawal Bapak Ibu gitu ya, sampai ke membuat rancangan pembelajaran gitu ya, yang berbasis literasi dan numerasi. Nah kalau pembelajarannya sudah diarahkan ke sana, maka apapun ujinya gitu ya, apapun ujinya, jadi siswa itu mau diuji dengan model apa saja gitu ya, insya Allah mereka siap. Nah itu, ya sama sebelum ini kan ada gitu ya, soal hots, nah bingung semua, soal hots itu digencarkan untuk dilatihkan, didrilkan gitu ya, untuk kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Nah kalau pembelajarannya gak pernah nyinggung tentang high order thinking skills gitu ya, mana bisa siswanya? Gak bisa. Jadi semua muaranya itu adalah di pembelajarannya. Maka Bapak Ibu sebelum nanti saya memodelkan gitu ya, memodelkan pembelajaran matematika gitu ya, karena ini kan kelasnya dari berbagai mata pelajaran ya, terus kemudian ya dari berbagai jenjang juga, mulai dari MI, MTS, dan MA. Nah nanti mungkin contohnya yang pembelajaran, saya ambil yang di tengah gitu ya, yang MTS kelas 7. Nah dimana materinya gitu ya, materinya itu adalah materi yang sederhana supaya, nah ada supayanya, guru MI nyambung gitu ya, apapun mapelnya gitu ya, guru SMP gitu ya, kalau matematik jelas nyambung, guru SMP apapun mapelnya, guru MTS apapun mapelnya nyambung. Nah demikian juga dengan guru MA. Nah nanti tentang contoh soalnya gitu ya, saya coba munculkan ada yang MI, ada yang MTS, ada yang MA. Nah itu, ya memang agak sulit ya, saya berpikirnya agak lama gitu ya, saya bolak-balik ditahki sama Mas Sahril gitu, mana Bu? Sikto, saya itu bilang gitu, karena itu tadi, audiensnya benar-benar heterogen gitu ya, sehingga merancangnya itu butuh ekstra gitu ya, apa ya yang kira-kira bisa sambung ya, sama kan dengan Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas, kemampuan siswanya heterogen, maka Bapak Ibu kan harus bisa memfasilitasi gitu ya, semua siswa Bapak Ibu gitu ya. Baik. Jadi sebelum saya nanti memodelkan pembelajaran di materi tertentu gitu ya, di kelas 7 MTS gitu ya, maka tidak ada salahnya, saya awali dulu Bapak Ibu dengan yang namanya Merdeka Belajar. Nah, mengapa begitu? Karena di sana nanti muncul bahwa yang harus kita perhatikan itu sebagai guru itu apa. Jadi tidak hanya fokus ke AKN, tidak hanya fokus ke survei karakter, tidak hanya fokus ke survei lingkungan belajar, Nah, tetapi kita juga fokus dalam pembelajaran di kelas. Baik, saya izin share screen dulu Bapak. Sudah nampakkah paparan saya? Sudah nampak, Bunda? Sudah, baik. Slide show kok enggak kena ya? Iya, di slide show kok enggak kena ya? Iya, Bunda. Hilang dari layar, Bunda. Iya, makanya di slide show kok malah enggak kena? Sebentar. Sebentar. Ini karena grogi tak gimana ini? Karena ditungguin sama Pak Zurni nih. Botan, Bunda. Ano, mungkin. Iya, karena ditungguin sama Pak Zurni nih. Saya ditungguin sama Pak Zurni nih. Sabun, Sabun, Bunda. Enggak, contoh saya slide show ya, Pak. Kalau slide show harusnya nampak. Hilang lagi, Bunda, kalau di slide show. Nah, berarti, berarti enggak mau di slide show ya. Baik. Apa, Bunda? Di perbesar mawan, Bunda. Baik. 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 Enggak usah slide show ya. Baik. Nah, sebelum saya mulai gitu ya, saya tadi baca Pak Zurni, komen dari teman-teman gitu ya. Di chat room gitu. Mengatakan bahwa soalnya mantep. Ya, itu. Terus habis itu, ada yang bilang kurang waktu. Nah, itu Encik. Baik. Bapak-Ibu sudah merasakan ya, soalnya beda kan dengan soal yang biasanya. Nah, itu. Jadi, Bapak-Ibu perlu diketahui gitu ya. Kok suaraku mantul ya, Pak? Halo? Kalau ke sini, keringgaran bagus, Bunda. Oh, mantulnya hanya di sini berarti? Mungkin juga. Kalau di saya, posisi bagus, Bunda. Oh, enggak. Baik. Gak apa-apa, Pak. Jadi, Bapak-Ibu nampak bahwa soalnya itu memang berbeda, tidak seperti biasanya. Karena nanti, Bapak-Ibu, kalau siswanya itu ada AKM, maka gurunya juga ada AKG. Assessment Kompetensi Guru. Hampir mirip-mirip dengan AKM. Gitu ya. Hampir mirip-mirip dengan yang dimunculkan di pretest tadi. Jadi, nampak di pretest tadi itu, soalnya itu aplikatif. Jadi, studi kasus. Jadi, kalau ada kasus begini, bagaimana? Kalau ada kasus begini, bagaimana? Nah, itu. Jadi, bukan teoretik, Bapak-Ibu. Baik. Nah, demikian juga dengan pembelajaran di kelas. Baik. Jadi, saya di sesi awal ini menyampaikan literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Jadi, Bapak-Ibu, kalau memang asesmennya mengarah ke AKM, maka pembelajarannya pun juga harus dirancang. Yang melibatkan literasi dan numerasi. Nah, jadi, bukan berarti kalau literasi itu hanya tanggung jawabnya guru bahasa Indonesia. Enggak. Numerasi itu hanya tanggung jawab guru matematik. Tidak sama sekali, Bapak-Ibu. Jadi, mengapa kok Fokus ke literasi dan numerasi. Nah, nanti kita lihat alasannya mengapa dua hal itu dilaksanakan awal. Nah, itu. Padahal kalau di PISA itu kan, Program for International Student Assessment itu kan, literasinya ada literasi membaca, ada literasi numerasi, ada literasi sains, ada literasi finansial. Nah, itu. Tapi, Kemdikut dari awal masih memfokuskan diri ke literasi dan numerasi. Baik. Kita bicara tentang merdeka belajar. Jadi, pokok-pokok kebijakan dari merdeka belajar itu Bapak-Ibu untuk sekolah, baik pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu ada empat. Yaitu tentang USBN, tentang UN, tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, dan tentang PBDB. Nah, hari ini dan besok, saya dengan Bu Titik fokus di dua bagian yang di tengah. Tetapi lebih banyak di bagian rencana pelaksanaan pembelajaran, gitu ya. Baik. Nah, sedangkan yang AKM-nya, saya singgung sedikit-sedikit karena permintaannya Pak Kasikur, ya. Pak Sugi itu Kasikur, ya Pak Kurni, ya. Ibu Bunda, Ibu Bunda. Permintaan beliau, gitu ya, disinggung sedikit-sedikit. Kemudian teman-teman pengawas juga begitu. Paling tidak supaya teman-teman guru itu kebuka wawasannya, gitu ya. Seperti apa sih AKM itu, gitu ya. Nah, baru nanti kita masuk ke pembelajarannya, gitu ya. Oke, baik. Nah, berdasarkan kebijakan merdeka belajar itu, Bapak-Ibu, gitu ya. Kita perlu lihat, gitu ya. Yang dilihat itu tidak hanya asesmennya, tok. Ternyata banyak, Bapak-Ibu. Ya ekosistemnya, ya gurunya, ya pedagoginya, ya program atau kurikulumnya. Terakhir adalah asesmennya. Nah, itu. Jadi, merdeka belajar itu harus bisa mengubah, gitu ya. Lima komponen itu. Nah, itu kan. Itu yang terjadi di satuan pendidikan Bapak-Ibu, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, gitu ya. ekosistemnya, gitu ya, yang dulu itu siswa itu sekolah itu kayaknya beban, gitu ya. Apalagi sekarang dalam kondisi daring, gitu ya. Nah, jangankan siswa, gitu ya. Gurunya pun juga terbebani dengan kondisi pandemi seperti ini, gitu ya. Tidak hanya Bapak-Ibu, saya pun juga rada keteter, gitu ya. Dengan adanya kondisi pandemi, gitu ya, semua online, gitu ya. Hanya saat-saat khusus kita memang tidak bisa online, harus offline, gitu ya. Tetapi tidak ada kaitannya dengan mahasiswa. Kalau yang offline kaitannya dengan mahasiswa, kalau di perguruan tinggi, itu khusus untuk mata kuliah yang berpraktek. Nah, jadi kalau yang harus praktikum dan lain sebagainya kan memang harus tetap muka. Tetapi itu diatur, gitu ya. Tidak full satu semester tetap muka. Kemudian masuknya pun juga diatur. Dengan adanya masa pandemi ini, saya pun juga merasa, gitu ya, kayaknya nggak ada jam kerja itu nggak ada. Jadi rapat malam pun itu sering. Setengah lapan sampai jam sepuluh, gitu. Itu sering. Itu udah biasa, gitu ya. Terus sepertinya tidak ada kata nggak bisa, gitu ya. Karena kita dianggap nggak ngapa-ngapain di rumah. Nah, itu. Itu yang sering. Sering. Apa namanya? Sering. Jadi beban juga. Terus harus menyiapkan, gitu ya, pembelajaran, gitu ya. Utamanya yang matematik. Kita biasanya bahas soal, ngerjakan soal, kan, gitu ya. Nah, sekarang dengan daring, kita harus punya strategi khusus, gitu ya. Supaya siswa itu jangan sampai bergabung di Zoom Meeting, gitu ya, atau Google Classroom, Google Meet, gitu ya. Jangan hanya namanya aja, gitu ya. Tapi anaknya ini. Nggak tahu tidur, nggak tahu ditinggal kemana, gitu ya. Nah, itu. Maka ini kayaknya strategi dari panitia, nih, gitu ya. Bapak-Ibu kan kumpul di satu titik, gitu ya. Terus habis gitu harus on camp. Nah, ini. Ini satu strategi, gitu ya. Untuk ngecek, gitu ya. Bapak-Ibu ini, apa namanya, aktif mengikuti, gitu ya. Atau hanya namanya saja yang tertera, gitu ya. Nah, saya bahkan kalau kegiatan online, gitu ya, saya sering, gitu ya. Tiba-tiba, memang kalau di tengah, gitu ya, saya katakan, boleh, silahkan, off camp. Tapi, ada tapinya. Sering saya di tengah itu manggil, gitu ya. Bagaimana si A? Nah, kalau nggak bereaksi, wah, tidur ini, saya sudah gitu. Terus kadang-kadang, bagaimana si B, gitu ya. Saya mesti begitu, gitu ya. Nah, karena kebiasaan itu, jadi akhirnya mahasiswa nggak berani ninggal. Jadi, kalau mau ke kamar kecil, gitu ya, dia pasti izin di chat room. Bu, saya izin ke kamar kecil. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, itu. Jadi, saya juga sampaikan, gitu ya, ke mahasiswa saya, gitu ya. Utamanya kalau materinya itu materi yang memang benar-benar abstrak, gitu ya. Kebetulan saya juga pegang satu mata kuliah murni, gitu ya, semester ini, yaitu aljabar abstrak satu. Nah, itu rada susah, gitu, ngajarnya kalau online. Nah, itu maka kita sebagai guru, gitu ya, harus bisa atur strategi, Bapak-Ibu. Nah, itu. Jadi, saya sering kalau sudah kayak gitu, ayo silahkan, ini ada tiga teori. Yang saya buktikan satu teori. Nah, dua teori silahkan dibuktikan. Nah, hasilnya kirim ke, apa, WA Group. Nah, dari situ kan sudah kelihatan, gitu. Ya, nah, siapa, siapa, gitu ya. Pasti saya akan siapkan, gitu ya, absensi, gitu ya. Siapa yang aktif, nah itu saya kasih tanda titik. Dan itu saya sampaikan ke mahasiswa. Artinya, kita melakukan penilaian itu secara terbuka. Nah, itu. Seperti itu contohnya. Nah, gitu ya, gitu ya. Jadi, itu tadi. Harapannya, gitu ya, siswa itu di merdeka belajar itu, dia merasa senang, gitu loh, belajar. Nah, apalagi matematik. Nah, itu kan kayaknya pelajaran yang paling nggak disuka, sama siswa, gitu ya. Mayoritas siswa itu merasa tidak suka dengan pelajaran matematik. Belum nanti kalau burunya, kereng. Nah, itu, gitu ya. Nah, ini tadi saya barusan dapat chat, gitu ya, dari mantan mahasiswa saya, gitu ya. Angkatan 2012, dia katakan, Bu, saya alumni. Nah, senang ketemu Bu Endah. Wah, ini pasti dia sudah cerita sama teman-temannya. Oh, Bu Endah tuh ngajar kereng, dan lain, dan lain. Begitu ya. Jangan buka rahasianya, Bu Endah, gitu ya. Oke, baik. Ya. Terus kemudian, nah, tadi ekosistemnya, gitu ya. Di mana ekosistem itu, gitu ya, ada sistem kolaborasi, gitu ya. Ada keterbukaan. Nah, kolaborasi itu tidak hanya guru, antar guru, gitu ya. Bisa kolaborasi itu antar siswa, antar guru dengan siswa, antar guru juga, iya. Nah, itu. Mengapa kok diharapkan kolaborasi antar guru, gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat. Kita bisa mendesain, gitu ya, apalagi dalam kondisi pandemi begini, gitu ya. Dalam kondisi pandemi tuh kayaknya siswa kita itu merasa tertekan. Tertekannya itu adalah setiap guru memberi tugas. Sampai akhirnya mereka itu gak punya waktu nyantai, gitu, gak punya. Nah, maka harapannya di Merdeka Belajar itu, ada kolaborasi antar guru, itu tidak lain adalah, tugasnya bisa didesain hanya satu tugas. Tetapi bisa dinilai dari berbagai mapel. Nah, itu. Nanti bisa dilihat ke sana, gitu ya. Mudah-mudahan nanti contoh saya juga begitu. Bisa dilihat dari guru bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia. Bisa dilihat dari mapel matematik, tentunya. Bisa dilihat dari mata pelajaran sain. Nah, begitu. Memang gak bisa sih. Satu tugas itu bisa dari buahnya mapel. Nah, itu gak gampang mendesain seperti itu. Terus kemudian, dari sisi guru, Bapak-Ibu. Nah, guru ini kan pelaksana kurikulum selama ini. Nah, tapi di masa pandemi, Bapak-Ibu, di sekolah Bapak-Ibu itu punya kewenangan. Memilih kurikulum yang mana yang mau digunakan. Kan ada tiga kurikulum pilihan ya, yang diberikan gitu ya, oleh Kemdikbud gitu ya. Itu tidak lain adalah tentang pemilihan kurikulum, yaitu kurikulum nasional, yaitu K13, full. Nah, terus kemudian ada kurikulum dalam kondisi khusus, ada lagi kurikulum mandiri. Nah, ini jadi sekalian ya kita gabungkan antara guru dengan kurikulum. Nah, mengapa kok sampai ada tiga pilihan kurikulum gitu ya? Karena pemerintah itu sadar bahwa di masa pandemi itu, satu JP tidak akan mungkin sama dengan dalam kondisi luring. Nah, itu. Kalau luring kan MI itu 35 menit ya, MTS 40 menit, MA-nya 45 menit. Nah, tapi dalam kondisi pandemi begini gitu ya, bisa jadi gitu ya, satu JP-nya antara 20 sampai 30 menit gitu ya. Bisa 30 menit aja udah hebat. Dan satu hari tidak full dari pagi hingga jam 2. Nah, enggak kan gitu ya. Nah, itu. Maka, satuan pendidikan bebas memilih, menentukan gitu ya. Oh, kalau kurikulum 2013 full, enggak mungkin bisa. Pertama dari sisi waktu. Kedua, gitu ya, daring itu banyak kendala. Yang jelas satu tentang jaringan. Yang kedua, kemampuan ICT literasinya sang guru gitu ya, juga belum maksimal. Nah, itu juga kendala Bapak Ibu. Tidak hanya Bapak Ibu, saya pun juga ICT literasi saya itu ya enggak bagus-bagus amat gitu ya. Jadi saya masih banyak gitu ya. nanya sama junior saya. Nah, jadi kalau saya, oh, di Google Classroom saya ada masalah. Gimana ya caranya kalau aku mau nge-upload tugas gitu ya, tapi ada schedule-nya. Nah, jadi dia baru bisa kebuka di schedule yang kita tetapkan. Saya enggak malu kalau kayak gitu. Mesti nanya sama junior saya. Nah, itu contoh gitu ya. Oke, baik. Terus kemudian, nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas, yaitu pedagogi. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita di sini gitu ya, nampak bahwa harapannya dengan merdeka belajar itu gitu ya, pembelajaran itu bisa berjalan aktif gitu ya. Nah, ada kolaborasi antara siswa dengan guru gitu ya. Jadi, contoh gitu ya, tentang penilaian. Jadi, kalau penilaian, kalau yang kita kemarin-kemarin itu kan DRPP-nya memang tertulis gitu ya. Jadi, tertulis di bagian pendahuluan itu bahwa guru menyampaikan penilaian yang akan dilakukan gitu ya, selama beberapa hari tetap muka gitu ya. Itu memang ditulis. Tapi kenyataannya di kelas enggak dilakukan. Nah, maka di merdeka belajar itu gitu ya, kita harus banyak berdiskusi dengan siswa gitu ya. Nah, di situ. Maka, di merdeka belajar itu harapannya adalah pengajaran itu sebagai aktivitas tim yang kolaboratif. Nah, mengapa kok harus kolaboratif? Nanti kita lihat gitu ya. Nanti kita lihat gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya yang kurikulum. Tadi sudah disinggung gitu ya. Bahwa kurikulum yang digunakan itu di masa pandemi ini lebih fleksibel gitu ya. Jadi, satuan pendidikan boleh memilih. Nah, yang milih itu bukan kepala sekolah, Bapak Ibu. Yang milih adalah MGMP S. S itu sekolah. MGMP sekolah. Jadi, misalnya matematik. Guru matematika berkumpul. Ngecek. Oh, kalau kurikulum 2013 gak ngatasi kita. Full harus dilaksanakan. Nah, terus tengok kurikulum dalam kondisi khusus. Nah, di sana banyak penyederhanaan-penyederhanaan, Bapak Ibu. Yang dimaksud penyederhanaan itu adalah meniadakan kade-kade tertentu gitu ya. Dengan alasan gitu ya. Kade tersebut sudah dipelajari pada gitu ya. Jenjang di bawahnya atau kelas di bawahnya. Nah, itu. Maka dalam menentukan kurikulum kondisi khusus gitu ya, kita dilibatkan juga gitu ya. Secara bersama kita berkumpul. Dari mulai jenjang SD, jenjang SMP, SMA, SMK itu berkumpul. Baik dari guru maupun akademisi itu berkumpul, kemudian berdiskusi. Kade mana yang bisa disederhanakan, kade mana yang bisa dititipkan gitu ya ke jenjang di bawah atau kelas di bawahnya. Nah, itu. Maka keluarlah kurikulum dalam kondisi khusus gitu ya. Nah, itu kalau saya tidak salah itu permennya 719-20 tahun 2020. Saya kalau tidak salah. Ya. Nah, terus kemudian. Nah, di sini. Kalau kita lihat kurikulumnya. Nah, kalau yang lama kurikulumnya itu basisnya konten. Kontennya itu A, B, C, D. Nah, nanti di Merdeka Belajar ini harapannya adalah kurikulumnya itu sudah berbasis soft skill. Jadi, kecakapan jeneri. Nah, oh sekarang ini ada di abad 21. Nah, maka kalau begitu kurikulumnya harus bisa menjembatani, tercapainya atau terpenuhinya tuntutan kecakapan abad 21. Nah, di situ. Nah, terus kemudian. Oh, tadi ada pedagoginya ya. Nah, kalau yang dulu itu kan proses belajarnya itu orientasinya pada sistem. Nah, di Merdeka Belajar orientasinya itu pada siswa. Oh, siswaku itu tipikalnya yang begini-begini. Nah, maka kalau begitu pembelajaranku harus kurancang yang bagaimana ya, supaya siswa itu jadi enjoy belajar di kelas. Nah, gitu. Nah, kemudian assessmentnya Bapak Ibu. Nah, di situ. Assessmentnya itu formatif dan memberdayakan. Nah, ini kelihatan. Kalau formatif itu Bapak Ibu, tujuan assessment formatif itu kan untuk mendapatkan informasi guna memperbaiki pembelajaran. Kan begitu ya. Nah, yang dimaksud dengan memberdayakan, seperti apa sih kompetensi siswaku ini? Nah, maka diberdayakan secara maksimal. Nah, gitu. Nanti Bapak Ibu nonsewuk, Bapak moderator gitu ya, tidak harus pertanyaan itu sampai materi habis baru pertanyaan ya, Pak? Siap Bunda, siap Bunda. Jadi sampai di batas mana, kalau ada yang ditanyakan monggo Bapak Ibu. Siap Bunda, nanti. Soalnya kalau nunggo sampai selesai takutnya lupa yang mau ditanyakan. Maka, kalau begitu sekarang kita bisa melihat gitu ya, yang nampak betul itu adalah tatanan baru di assessment dan kurikulumnya. Nah, maka kita lihat bahwa literasi dan numerasi itu menjadi muatan utama di assessment dan kurikulum. Nah, di situ. Terus kemudian gitu ya, kegiatan pembelajarannya diupayakan kan begitu ya, menumbuh kembangkan budaya literasi secara eksplisit dalam perangkat kurikulum. Nah, terus kemudian berikutnya gitu ya, ada penguatan Pancasila dan berpikir komputasi dalam literasi dan numerasi. Terus berikutnya gitu ya, literasi dan numerasi tetap menjadi muatan utama dalam pembelajaran jarak jauh. Begitu ya, jadi meskipun pembelajaran jarak jauh, kita harus fokus ke literasi dan numerasi. Nah, Bapak-Ibu tadi sudah ada pergeseran lima komponen gitu ya, maka di sini ada pergeseran desain system assessment, Bapak-Ibu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, di sini pengajaran itu di selama ini itu condong ke drill, latihan soal gitu ya, teknik cepat kan gitu ya. Nah, nanti ke depannya pengajaran itu harus inovatif dan efektif. Bapak-Ibu jangan underestimate ya, kalau dengar pengajaran inovatif dan efektif. Sering Bapak-Ibu guru itu belum melakukan perubahan gitu ya, sudah ini duluan, merasa kalah sebelum maju perang. Jadi sering, oh apa ya bisa muridku tak ajak kayak begitu. Nah, itu. Bapak-Ibu perlu tahu gitu ya, saya khususnya, Bu Titik khususnya gitu ya, dalam melakukan pemberian materi, kami itu tidak berbasis teori tok, Bapak-Ibu. Kami ini berbasis lapangan, karena saya dengan Bu Titik itu lama gitu ya, mulai tahun 2000 insya Allah gitu ya, itu sudah terlibat di Direktorat Pembinaan SMP gitu ya, dan mulai 2002 itu sudah terlibat di Puspendik, kalau sekarang namanya Pusmenjar. Artinya apa? Kita sering melakukan pelatihan ke daerah-daerah gitu ya, saya pernah mengalami dua kejadian gitu ya, yang saya tidak lupa. Yang satu tentang pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning gitu ya, waktu itu terjadi di daerah Kabupaten Dolo. Sulawesi Tengah. Sekolahnya itu di Pucuk Gunung, Bapak-Ibu. Untuk menuju ke sana, waktu itu kami nggak bisa pakai mobil. Dikonceng sepeda motor, Bapak-Ibu. Sampai di sekolah sana gitu ya, muridnya itu nggak semuanya pakai sepatu. Terus sekolah itu punya kebijakan. Untuk kelas sembilan, yang rumahnya jauh, dipinjami sepeda hingga lulus. Nah, terus saya lihat pembelajarannya waktu itu. Waktu itu saya nengok pembelajaran sains, IPA. Itu nggak ada pemberitahuan, Bapak-Ibu. Bahwa kami mau, apa namanya, monef ke sana gitu. Nggak, nggak ada pemberitahuan. Jadi sampai di sana, karena memang kami dapat pesan sponsor dari Direkturat Pembinaan SMP gitu ya, Jangan ditentukan dari awal sekolah mana yang mau dikunjungi. Nah, waktu itu saya sampai sana gitu ya, saya cukup terharu gitu ya. Padahal waktu itu kelasnya kalau nggak salah sekitar 18 atau 20-an gitu ya, kelasnya. Nah, gurunya sedang membelajarkan tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu, Bapak-Ibu, tidak diberikan gambarnya, teorinya kayak gitu. Enggak. Jadi, siswa dikelompokkan, setiap kelompok itu dapat gitu ya, potongan gambar. Nah, biasanya Bapak-Ibu dulu kalau di pinggir-pinggir jalan itu kan ada yang jual kayak poster, tapi sebetulnya di dalamnya itu ada gambar-gambar binatang, ada gambar-gambar sayuran, dan lain sebagainya. Nah, beliau beli itu. Saya kalau nggak salah waktu itu harganya satu lembar besar itu 3.000 rupiah. Nah, dia potong-potong itu gambar kecil-kecil itu, kemudian siswa itu diberi satu bendel. Nah, satu bendel gitu ya, mereka diminta, satu bendel gambar gitu ya, mereka diminta untuk begitu ya, menyusun rantai makanan dari kumpulan gambar yang dia terima. Nah, seperti itu. Itu sekolah yang di pucuk gunung. Jadi, kalau kita mau maju, itu tidak harus di kota besar. Nah, itu Bapak-Ibu. Terus dia mulognya waktu itu berkebun, berkebun sawi. Nah, berkebun sawinya itu hasilnya nanti kalau sudah waktunya panen, siswa boleh mengambil, warga di sekitar juga boleh mengambil. Terus dia juga punya lahan begitu, jadi kayak lahan biasa, terus kayak digali, terus dibuat kolam. Jadi, dia ternak ikan di sana. Nah, seperti itu. Artinya, Bapak-Ibu, dari situ bahwa kalau pembelajaran itu kita mau, bisa. Nah, kemudian sekarang ada contoh yang agak ke kota sedikit. Waktu itu di Kabupaten Maros. Nah, Maros itu bukan di Makasarnya, bukan. Pinggiran Maros. Nah, kami melakukan pelatihan, gitu ya, guru-guru, sengaja ditaruhnya di pinggir, supaya gurunya enggak pergi belanja-belanja, gitu ya. Terus, habis itu, realnya, prakteknya, waktu itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, realnya didatangkan siswa di sekitar tempat kita pelatihan. Dia bukan sekolah yang high level, enggak. Nah, itu didatangkan siswanya. Kemudian ada guru yang menyusun, begitu ya, yang menyusun proyek, gitu ya, tentang pembuatan denah, yaitu materi skala. Nah, di situ tugasnya adalah siswa diminta merancang rumah idamanku. Nah, itu secara berkelompok. Ternyata siswa kita itu ini banget, kalau kita memicunya pas, gitu ya. Nah, waktu dia merancang itu, gitu ya, saya sengaja mendekati satu kelompok, gitu ya. Saya pengen tahu dari awal hingga akhir, gitu ya. Nah, di kelompok itu, pesertanya itu, gitu ya, satu kelompok itu ada yang empat, ada yang lima orang. Nah, itu dia mengatakan bahwa, oh, kalau ruang makan, itu letaknya harus berdekatan dengan dapur. Karena kalau misalnya kurang garam, kurang apa, dia bisa cepat ngambilnya. Nah, itu kan satu, apa ya, berpikir kritis dari siswa kita. Terus, dia mengatakan juga bahwa rumah idaman itu, garasinya harus luas. Karena nanti akan bisa masuk dua mobil di sana. Kalau garasinya sekecil, kalau punya dua mobil susah naruknya. Itu kan sebetulnya berpikir kritis siswa. Itu yang saya salut, gitu ya. Saya katakan, oh, ternyata anak-anak itu, kalau difasilitasi suatu kegiatan pembelajaran yang mengajak mereka berpikir kritis, mereka bisa kok, jalan kok. Sekarang bergantung kita sebagai guru, nih. Nah, siap untuk bisa merancang pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa atau tidak. Nah, itu. Jadi, Bapak-Ibu jangan punya anggapan bahwa kalau mengaktifkan siswa, itu mesti yang medianya yang mahal. Nah, kan begitu ya. Terus pembelajarannya rumit. Sama sekali tidak, Bapak-Ibu. Nah, itu. Sampai akhirnya mereka pun disuruh membuat maket dari desain rumah idamannya mereka. Dan mereka betul-betul berantusias di situ. Nah, itu. Jadi, di kegiatannya waktu itu adalah membelajarkan guru-guru bagaimana merancang pembelajaran, gitu ya, berbasis proyek. Bukan tugas proyek, ya. Pembelajaran berbasis proyek. Nah, ada guru A membuat milih materi skala. Ada guru B memilih materi tentang kesebangunan. Ada guru C, beda-beda. Nah, rancangannya itu dirilkan, gitu ya, membelajarkan siswa di sekitar tempat pelatihan. Nah, gitu. Terus kemudian, nah, disini Bapak-Ibu. Kalau tadi pembelajarannya seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya, harapannya akan muncul motivasi intrinsik dari diri siswa. Nah, selesai kegiatan, maka kita sempat wawancara, gitu ya. Saya wawancara dari beberapa di kelompok yang saya amati. Apa yang kamu rasakan di pembelajaran matematika kali ini? Maka dia katakan, kami nggak pernah, Bu, belajar matematika kayak gini. Terus selama ini seperti apa? Selama ini kami itu dikasih rumus, dikasih soal, terus latihan. Jadi kami nggak tahu dipakai apa, gitu ya. Kami ngapalkan rumus segala itu dipakai apa. Nah, dari situ kan nampak bahwa ternyata siswa kita itu nggak ngerti manfaat. Dia mempelajari materi tertentu pada saat Bapak-Ibu melakukan pembelajaran. Nah, di situ. Nah, ini Bapak-Ibu yang tadi dikatakan bahwa apa sih, gitu ya, merdeka belajar itu arahnya kemana, gitu ya. Nah, ini Bapak-Ibu. Salah duanya adalah tuntutan kecakapan abad 21. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, gitu ya, literasi dasar itu sebetulnya ada 6, Bapak-Ibu. Nah, kalau dipisah, gitu ya, itu kan baru 4. Tapi dengan kondisi pandemi, mau nggak mau, gitu ya, ICT Literacy harus oke punya. Nah, maka di pemerintah kita, gitu ya, memfokuskan dulu pada literasi dan numerasi. Nah, itu. Terus kemudian, pada saat pembelajarannya Bapak-Ibu, kita harus memperhatikan 4C. Oke, bagaimana itu 4C-nya? Maka nanti kita model pembelajaran yang saya sampaikan nanti, gitu ya, harus memperhatikan itu. Nah, dengan kemampuan literasi dasar, dengan memperhatikan 4C dalam proses pembelajaran. Nah, harapannya ada peningkatan kualitas karakter. Nah, apa itu? Ada karakter rasa ingin tahu, ada karakter berinisiatif, ada karakter mudah beradaptasi, ada karakter memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, harapannya ke sana. Maka, mengapa, gitu ya, kebijakan pemerintah tentang asesmen nasional itu terdiri dari tiga hal. Ada AKM, itu yang fokus ke kognitifnya, gitu ya. Kemudian ada survei karakter, gitu ya. Kemudian ada survei lingkungan belajar. Nah, itu Bapak-Ibu yang dijadikan dasar, gitu ya, mengapa merdeka pelajar itu arahnya ke sana. Tapi kita tidak boleh meninggalkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tidak boleh, gitu ya. Kalau kita lihat, gitu ya, komponennya profil pelajar Pancasila kan ada enam. Ada kebinekaan, ada gotong royong, ada mandiri, ada berpikir kritis dan kreatif. Nah, kalau kita lihat, itu sebetulnya sejalan, kan, dengan tuntutan abad, kecakapan abad 21. Amat sangat sejalan, gitu ya. Oke. Nah, Bapak-Ibu, gitu ya. Asesmen nasional itu tujuannya adalah mau melakukan peningkatan mutu pendidikan. Nah, jadi ada survei, asesmen, gitu ya. Terus kemudian nanti muncul hasil. Nah, hasilnya nanti kayak hasilnya UN gitu, Bapak-Ibu. Jadi, oh, sekolah A hasilnya begini. Nah, sekolah B hasilnya begini. Kalau tingkat kabupaten begini, kalau nasional begini. Nah, itu nanti. Kemudian ada kriterianya, Bapak-Ibu. Nah, di situ, Bapak-Ibu, berdasarkan informasi itu, maka akhirnya satuan pendidikan tahu, oh, apa sih yang kurang di sekolahku. Nah, maka kekurangan itu, gitu ya, dilakukan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dengan melakukan peningkatan kualitas pembelajaran, harapannya ada peningkatan hasil-hasil belajar. Nah, itu. Maka, mengapa, gitu ya, survei nasional itu, gitu ya, AKM itu dilaksanakan bukan di akhir jenjang. Karena ini tadi, supaya punya waktu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Baik. Mohon maaf untuk menyela, Bunda. Ada apa yang masuk? Iya. Iya, Bunda. Ini terkait dengan pergisiran desain sistem asesmen. Ini yang ditanyakan adalah asesmen yang dirancang dengan perspektif formatif itu yang tujuannya untuk mendapatkan informasi dan memberdayakan. Iya. Padahal untuk mendapatkan informasi itu kan bisa dari tes sumatif juga, gitu Bunda. Iya. Jadi, kemudian cakupan konten kurikulum yang terlalu luas dari pergeseran desain sistem asesmen ini, apa kemudian diperbolehkan kompetensi inti itu dikembangkan, dieskalasi, gitu, sehingga tidak minimum lagi. Yang penting tidak mengubah, gitu Bunda. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Foyrul. Nah, jadi kompetensi inti itu kan sudah ada. Kemudian, tadi Bapak mengatakan, jadi tidak minimum lagi. Bisa dikembangkan lebih dari itu. Boleh, Pak. Boleh. Jadi, di kurikulum itu, KD yang dituliskan di kurikulum itu KD minimum, Pak. Mau dikembangkan lebih dari itu. Amat sangat boleh. Tapi minimumnya harus dicapai. Jangan sampai, begitu ya, minimumnya tidak dihiraukan, tapi menggunakan yang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, sama seperti kayak sekolah-sekolah internasional. Dia kan menggunakan dua kurikulum, Pak. Tidak boleh dia kalau langsung menggunakan kurikulum asing, gitu. Tidak boleh. Kurikulum nasionalnya harus dipenuhi. Karena dia berada dalam lingkup pendidikan di Indonesia. Nah, seperti itu, Pak. Boleh. Jadi, itu KD minimum. Misal, di situ kelas 7, misalnya. Ada, katakan, ada 11 KD, kalau saya tidak salah, ya di matematik. Nah, itu kalau sekolah tersebut mau menambah KD lagi, boleh, Pak. tapi rumusan KI itu enggak boleh diubah. Rumusan KI enggak boleh diubah. Tetapi, menambah KD, boleh. Kalau mengurangi yang, tidak boleh. Nah, itu. Seperti itu. Jadi, mengapa di masa pandemi ini, sekolah boleh kan enggak memilih, gitu ya, kurikulum mandiri. Jadi, enggak K13, enggak kurikulum kondisi khusus, tapi dia mandiri. Contoh, misalnya. Saya beberapa kali melatih teman-teman guru itu, yang bahasa Inggris, gitu ya, yang bahasa Inggris, itu di kurikulum yang kondisi khusus, gitu ya. saya kalau tidak salah ingat, yang SMP itu tidak lain adalah tidak ada yang namanya listening. maka guru-guru di satuan pendidikan itu mengatakan, Bu, kalau listening ditiadakan, bagaimana siswa saya bisa melakukan speaking dengan baik? Nah, itu kan masuk akal. maka akhirnya untuk bahasa Inggris, dia tidak menggunakan yang kondisi khusus. Maka dia ambil, gitu ya, yang K13. Tetapi dengan mengurangkan ada beberapa KD yang bisa dititipkan, gitu ya, ke kelas yang lain. Seperti itu, Pak. Jadi, kalau begitu, Bunda, assessment perspektif formatif itu, itu berarti bahwa itu sudah menggeser assessment sumatif. Artinya, sumatif itu sudah bisa ditinggalkan begitu saja. Apa seperti itu, Bunda? Oke. Jadi, begini, Pak. Kalau yang dulu, gitu ya, contoh, gitu ya, UN itu sebagai penentu kelulusan. Nah, kemudian tiga tahun belakang ini kan sudah tidak. Gitu ya. terus kemudian, tetapi, gitu ya, kita tahu bahwa assessment formatif itu kan tujuannya untuk mendapatkan feedback dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kemudian, maka yang namanya pelaporan hasil belajar itu kan mesti ada, Pak. Nah, kalau tidak ada pelaporan hasil belajar, maka bagaimana gitu ya, orang tua bisa tahu tentang pelaporan itu. Nah, maka nanti arahnya formatif, kemudian ada portfolio, Pak. Nah, di situ. Cuma nanti desainnya seperti apa, nah, itu yang memang belum muncul. Gitu, Pak. Iya, Bunda. Iya, Bunda. Iya, maka ini diawali dulu dengan AKM yang dilaksanakan tidak di akhir jenjang. Nah, karena itu tadi, harapannya bisa memperbaiki pembelajaran. kemudian tadi yang ini ya, mana tadi ya, nah, yang di sini, Pak. Nah, ini, Pak. Assessment-nya berbasis portfolio. Kalau portfolio itu kan pasti harus di, anu ya, Pak, dievaluasi terus-menerus, kan? Nah, artinya berarti itu bagian atau cara untuk melaporkan. awalnya seperti ini, setelah mengikuti kegiatan, sekarang menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, itu. Jadi, portfolio-nya artinya bukan kumpulan pekerjaan siswa, bukan. Justru bagaimana dilihat perkembangannya. Nah, itu. Maka di atas itu dikatakan bahwa assessment-nya formatif dan memberdayakan. selama ini yang terjadi asumsinya bahwa portfolio itu adalah kumpulan tugas-tugas siswa, Bunda. Nah, itu. Itu. Itu yang nggak pas, Pak, sebetulnya. Jadi, itu sudah lama itu, Pak, apa namanya, interpretasi seperti itu, gitu ya. Padahal portfolio yang benar, Pak, yang benar. ada banyak tugas, katakan begitu ya. Nah, itu kan dikumpulkan. Kemudian, ambil satu tugas misalnya. Boleh, misalnya, siswa disuruh milih dari sekian tugas mana yang kamu suka. Seperti itu. kemudian, oh, saya suka yang ini, Bu. Oke, misalnya di situ ada 10 soal. Dia salah 4 soal yang 6 yang salah 4 soal ini, dikembalikan, suruh memperbaiki. Nah, nanti dikembalikan ke guru, dicek lagi. Nah, kalau dari 4 itu, dia baru 2 yang benar, yang 2 ini, dikembalikan lagi ke dia. Nah, itu portofolio yang sesungguhnya seperti itu, Pak. Jadi, lebih ribet sebetulnya. jadi bukan kumpulan nilai-nilai, terus dikumpulkan jadi satu, di belakang kelas, bukan itu. Iya. Jadi, dilihat perkembangannya. Mohon untuk dipertajam lagi perbedaan ini, Bunda, pembelajaran berbasis proyek dengan tugas proyek itu berbeda. Bedanya itu Oke, jadi, kalau tugas proyek, kalau tugas proyek itu, konsepnya sudah diberi. Konsepnya sudah diberi. Nah, kemudian, implementasi dari konsep ini di tugas tadi, dalam bentuk proyek. Nah, kalau bentuk proyek nggak bisa selesai saat itu juga. jadi ada jeda waktu. Nah, tapi kalau model pembelajaran berbasis proyek, konsep yang diterima itu pada saat dia mengerjakan proyek. seperti itu, Pak. Sama dengan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah itu, di awal pembelajaran dia diberi masalah. Melalui menyelesaikan masalah, dia mendapatkan konsep yang dia pelajari hari itu. itu. Tapi kalau misalnya menyelesaikan masalah, beda. Konsepnya diberi, kemudian sesudah itu, implementasi konsep ini dalam permasalahan, dia diberi soal yang merupakan masalah. Baik masalah sehari-hari maupun masalah di mata pelajarannya. Nah, seperti itu, Pak. Ya, Bunda. ini yang memang sering banyak, nggak pas. Terus, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini banyak yang penasaran tentang tentang keterampilan literasi dan literasi numerasi itu bukan hanya tugasnya guru mapel Bahasa Indonesia dan Matematika, tetapi guru-guru mapel yang lain, lalu penasarannya bagaimana mengintegrasikannya itu. Oh, oke. Baik. Sudah mulai penasaran ini, Bunda. Ya, Nanti ya. Ini saya lanjut dulu. Ya, sabar. Sabar menanti. Baik. 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 Itu pertanyaan yang selalu muncul, Pak. Bu, kalau misalnya saya nih, guru IPS, bagaimana mengimplementasikan itu? Oh, siap. Baik. Nanti kita aplikasikan ke sana. Baik. Baik. Nah, sekarang misalnya, ini saya sudah tidak perlu. Ini tadi sama, Bapak Ibu. Jadi, tujuannya adalah perbaikan kualitas belajar, mengajar. Jadi, tidak hanya perbaikan, tadi kan perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, pembelajaran itu komponen yang dua, siswa sama guru. Nah, itu. Nah, itu tadi. Jadi, kalau siswanya itu komponennya, kualitasnya ditingkatkan, tapi kalau mengajar gurunya enggak ada peningkatan, ya, insya Allah tidak akan bisa meningkat hasil belajarnya secara maksimal, gitu ya. Baik. Terus, nah, ini Bapak Ibu sedikit gambaran asesmen nasional nanti. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak dilakukan di akhir jenjang, di kelas 5, 8, dan 11, gitu ya. Nah, yang disurvey untuk gurunya semua guru. Tidak hanya guru matematika dan bahasa Indonesia. Semua guru. Tidak hanya guru dan siswa, kepala sekolahnya juga. Nah, Karena ini berkaitan dengan lingkungan belajar. Jadi, siswanya nanti ada AKM, survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Nah, maka kerusahaan saya, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu enggak ditungguin, ngerjakannya, enggak online, gitu ya, diberi waktu sekitar 2 minggu, gitu ya. nanti Bapak Ibu ngisinya, ya harus yang cocok dengan realitanya. Jangan nanti siswanya mengatakan bahwa oh gurunya enggak pernah mengembalikan tugas yang diberikan. Siswanya ngomong begitu. Nah, gurunya ngomongnya beda. Selalu mengembalikan tugas yang diberikan. kan enggak cocok. Demikian juga dengan kepala sekolah. gurunya mengatakan pengembangan SDM hanya dilakukan satu tahun sekali. Gurunya ngomong, eh, kepala sekolahnya ngomong pengembangan SDM per semester minimal dua kali. Dua kali enggak cocok. Nah, jadi itu. Jadi, perlu dilakukan apa adanya. Karena survei ini adalah untuk memotret. Nah, ini ya. untuk memotret begitu ya. Bagaimana mutu input proses dan hasil belajar yang bisa mencerminkan satuan pendidikan itu. Nah, itu. Sehingga hasilnya itu bisa jadi apa ya, masukan atau umpan balik ke bisa ke manajemen sekolah, bisa ke dinas pendidikan, bisa ke 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 mendikut. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, nanti surveinya itu enggak sekolahan, siswanya. Enggak. Kalau MI hanya 30, MTS 45, MA-nya 45. Bagaimana memilihnya? Enggak mungkin satuan pendidikan yang memilih. jadi biasanya kan disuruh ngirimkan data apa gitu ya. Nanti yang milih pusat. Sampai kayak survei PISA. Survei PISA itu juga begitu Bapak Ibu. Jadi Indonesia mengirimkan data ada sekolah A, B, C, D, E, sampai sekian ribu sekolah ke OECD. Jadi ke Panitia PISA. Nah, nanti Panitia PISA yang menentukan. Maka sering terjadi Bapak Ibu survei PISA itu sampelnya adalah SMP satu atap, SMP terbuka, terus kadang-kadang SMA yang minimalis gitu ya, memprihatinkan. Seperti itu. Karena memang PISA itu kan sasarannya adalah siswa usia 15 tahun. Kalau 15 tahun itu kan pada umumnya kan kelas 9 dan kelas 10. Gitu ya. Baik. Nah, ini yang survei yang dilakukan. Jadi kalau siswa itu mengikuti semua. Gitu ya. Kalau guru gitu ya. Itu tadi. Dan kepala sekolah hanya tertentu. Nah, ini Bapak Ibu mengapa kok literasi dan numerasi saja yang disurveikan AKM itu. Nah, jadi karena literasi dan numerasi itu Bapak Ibu meruspahkan kompetensi dasar. sekarang saya nanya guru IPS. Guru IPS itu perlu literasi atau tidak? Halo? Ya, ini perlu kata Bunda. Terus perlu numerasi apa tidak? Nah, yang numerasi ini banyak yang menyatakan bingung. Oh, bingung. Sekarang saya nanya IPS sekarang. Saya ambil geografi. pada saat membuat petang Bapak Ibu perlu kompetensi numerasi apa tidak? Pasti butuh Bunda. Pasti. Ya kan? Kemudian makel ekonomi. Pada saat belajar tentang apa namanya hukum permintaan, hukum penawaran, dan lain sebagainya, perlu numerasi apa enggak? Perlu. Memang tidak semua materi itu memerlukan itu. Enggak. Tetapi mayoritas materi itu memerlukan. Seperti itu. Itu. Sekarang contoh misalnya. Gak usah jauh-jauh. Mapel Bahasa Indonesia. Itu perlu numerasi. karena dia banyak materinya tentang membuat denah, dan lain sebagainya. Itu bagian numerasi. Jadi numerasi itu adalah intinya adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan angka, bilangan, simbol. Itu itu numerasi. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian berikutnya, ini Bapak Ibu, ini adalah gambaran yang mau dievaluasi di asesmen nasional itu, Bapak Ibu bisa lihat. kalau di sini. Jadi kalau literasi membaca itu tidak lain adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Sekali lagi menyelesaikan masalah. Dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara yang dapat berkontribusi secara produktif. Kalau numerasi, itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematik. Alat matematik itu tadi ada bilangan, ada simbol, untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Ini ada yang bertanya juga, Bunda, untuk mapel Al-Quran Hadis muatan numerasinya gimana kira-kira contohnya? Wah, itu Pak. Iya, makanya ini, ini saya ditelepon Mas Harid. Tadi slide show gak keluar malahan, Pak. Gak keluar. Pocok kanan bawah. Wes, ini tah? Oke, oke. Oke, geng-geng. Ya, makasih Mas Harid. Waalaikumsalam. sorry, ini ada telepon dari Mas Harid, katanya kecil, makanya ini tak besarkan. Nah, kalau yang ini ya, Pak, yang hadis dan lain sebagainya, ini yang saya agak ini, tapi kalau kayak agama gitu masih masih ada bagian di situ, Pak ya. Kalau Fikih masih ada waris. Oke, nah, tapi begini, Pak, mungkin kalau apa tadi, Pak, yang ditanyakan? Bukan Fikih, apa tadi yang tanya? Al-Quran hadis. Kalau Al-Quran hadis, gitu ya, mungkin lebih banyak ke ininya, keliterasinya, Pak. Keliterasinya, oke. oke. Keliterasinya, oke. Artinya, jangan dipaksakan, ya, ya, memang jangan dipaksakan, Pak, ya, siap, siap. Baik. Nah, ini Bapak-Ibu yang nanti di, apa namanya, untuk yang survei lingkungan belajar, itu yang dipertanyakan adalah tentang itu. Mohon, teman-teman, ini saya sudah perbesar, apakah sudah nampak dari peserta, Pak? Ini tadi kan saya ditelepon Masyarir karena terlalu kecil. nah, ini sudah nampak apa belum? Sampun, Bunda. Sudah lumayan, sudah lumayan, Bunda. Sudah lumayan, tapi masalahnya apa ya, ya, di, apa, slide show nggak kena? Apa tak? Dicoba lagi, slide show? sudah terang itu, sudah jelas. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih, Pak Surni. Baik, berikutnya, nah, di sini. Jadi, Bapak Ibu, di baik, di literasi, membaca, maupun numerasi, begitu ya, nah, ini, ada tiga hal yang nggak boleh dilupa. Ada konten, ada proses kognitif, ada konteks. Nah, saya kalau nggak salah tadi di, apa namanya, di pretest itu ada. Saya ada tanya konten, saya ada tanya konteks, gitu ya. Kalau di numerasi itu, saya bicara numerasi ya, kontennya itu ada bilangan, ada pengukuran dan geometri, ada data dan ketidakpastian, ada aljabar. Nah, itu kontennya. Nah, kalau kita lihat, yang namanya bilangan, ya, itu kan pasti akan dipakai di mana-mana. Pasti akan dipakai di mana-mana, gitu ya. Nah, misal, kalau di agama, itu kan ada, oh, bagaimana menghitung zakat. Bagaimana menghitung, apa ya, selain zakat, warisan. Nah, itu kan juga memerlukan kompetensi numerasi. di sana. Tentu ya, Pak. Halo? Iya, begini. Tentu ya, oke. Operasi bintangnya kan ada... di sana. Tentu ya, terus... Tentu ya. Tentu ya. Tentu ya, baik. Tentu ya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut ya. Jadi kalau bisa konteksnya itu ada empat Bapak-Ibu. Ada personal, ada sosial budaya, ada scientific, kemudian ada lagi satu yaitu karir atau pekerjaan. Tapi untuk AKM enggak pakai karir. Jadi hanya tiga saja. Terus kemudian Bapak-Ibu, bentuk soalnya banyak Bapak-Ibu. Selama ini kalau di UN kan hanya pilihan ganda saja. Kalau sekarang enggak. Kalau matematika itu SMA-MA itu sudah ada isian singkat. Sudah ada isian singkat. Itu kalau enggak salah dua tahun terakhir. Jadi seperti itu. Nanti Bapak-Ibu enggak usah khawatir. Nanti tak beri link-nya. Bapak-Ibu bisa membuka, bisa berlatih, mengerjakan soal AKM. Kebetulan kami sudah dapat link-nya dari Ibu Semenjar. Terus kemudian, Bapak-Ibu jangan dibayangkan bahwa AKM itu soalnya semuanya hots. Enggak. Ini kalau kita lihat. Jadi kalau kita lihat level ini, proses kognitifnya. Jadi kalau yang MI itu reasoning-nya 20 persen, kemudian yang MTS itu 25 persen, dan yang MA 30 persen. Jadi semakin tinggi jenjangnya, maka semakin besar porsi soal hots-nya. Jadi reasoning itu sama dengan soal hots. Terus kemudian Bapak-Ibu. Nah, ini jadwalnya, Bapak-Ibu. Nah, kalau kita lihat. Jadi kalau jenjang MI nanti, literasinya cuma 75 menit. Survei karakternya 20 menit. Kalau MTSMA, 90 menit. Kemudian survei karakternya 30 menit. Pelaksanaannya dua hari. Kalau UN kan pelaksananya berapa hari? Tiga hari. Tiga hari. Kalau MA, empat hari saya empat hari. Nah, ini adalah simulasinya nanti. Kalau ada bersesi-sesi. Terus kemudian di sini ada level kognitif dari numerasi. Jadi ada pemahaman. Kemudian ada aplikasi. Terus kemudian ada reasoning. Nah, kalau kita lihat reasoning, kenapa saya tadi bicara tentang soal hots? Saya sudah beberapa kali melatih Bapak-Ibu di Kemenang ini tentang penyusunan soal hots. Soal hots itu tidak lain terdiri dari C4, C5, C6 katanya. Tidak sesunungi belum revisi. Maka di sini kalau kita lihat, tata kerja operasionalnya adalah menganalisis, melambangkan, mengevaluasi, menyimpulkan, membuat keputusan. Nah, di situ. Baik, Bapak-Ibu. Saya langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal numerasi. Nah, itu ya. Baik, sekarang. Nah, coba Bapak-Ibu perhatikan. Nah, soalnya kan hampir sama dengan soalnya Bapak-Ibu pretest tadi, kan? Nah, dilihat di sini. Padahal ini soal numerasi. Nah, yang fokusnya katanya matematika. Tetapi kalau dilihat konteksnya, ini kan saintifik, tentang waktu dekomposisi sampah. Jadi, ini kalau dikaitkan dengan konsep matematika, ini tentang penyajian data. Nah, selama ini kalau tentang penyajian data, itu kan banyak, gitu ya. Hanya satu paparan data. Nah, satu bentuk data. Entah itu tabel, entah itu diagram batak, entah itu diagram garis. Kan hanya itu. Nah, sekarang nampak bahwa sajian datanya enggak tunggal. Mengapa begitu? Kalau sajian datanya tunggal, kita sulit untuk mengembangkan dari satu stimulus menjadi beberapa soal dengan level yang berbeda. Nah, kami dimintanya oleh pus menjar, dulu itu pus pendek. Dalam mengembangkan contoh soal itu, Stimulus, stimulusnya satu. Minimal bisa dibuat lima soal dari stimulus itu. Nah, seperti itu perintahnya. Lima soal dengan level berbeda. Level pemahaman, level aplikasi, ada level penalaran. Nah, itu tadi. Nah, kalau stimulusnya itu, datanya itu enggak dalam, gitu ya. Apalagi sejenis. Sulit kita mau mengembangkan sampai ke level penalaran. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini. Ya, memang paparannya panjang, gitu ya. Nah, apakah soalnya itu sulit? Enggak sama sekali. Nah, sekarang saya mau nanya ke Bapak-Ibu. Dari soal ini, perlu literasi apa enggak? Perlu, enggak. Perlu. Nah, sekarang kalau perlu literasi sekarang, kira-kira, wawasan apa yang berkembang di Bapak-Ibu setelah Bapak-Ibu baca tentang waktu dekomposisi sampah? Wawasan apa yang kebuka? Ya, ini ada yang menjawab, mengolah informasi. Ya, mengolah informasi itu bisa disajikan kemudian. Mengolah informasi dan bisa disajikan. Terus, apalagi? Untuk ahlian untuk mengevaluasi dan menganalisis. Untuk ahlian, evaluasi dan menganalisis. Nah, sekarang Bapak-Ibu cek ya. Ini soal di sini kan ada pemahaman. Ini levelnya bawah lho, Bapak-Ibu. Karena pertanyaannya hanya seperti ini. Jadi ini levelnya level bawah. Level C2, kata Taksun Nipro. Tetapi saya belum masuk ke soal. Saya hanya masuk ke stimulusnya ini lho. Bapak-Ibu dengan membaca stimulus ini, nah, wawasan apa yang kebuka di Bapak-Ibu? Ini, mengetahui perbandingan waktu dekomposisi, katanya Bunda. Mengetahui perbandingan waktu dekomposisi sampah, Bud. Terus, apalagi? Jadi Bapak-Ibu, kan ini... Ada desain pengolahan sampah, katanya Bunda. Desain pengolahan sampah. Jadi kan dari sini nampak bahwa, Oh, kalau begitu denumerasi itu gak melulu tentang romos, angka, kan tidak? Dengan membaca stimulus ini, maka saya saja pribadi, saya itu jujur. Ya mungkin bodohnya saya atau bagaimana, saya gak tahu. Bayangan saya, Bapak-Ibu, yang namanya kantong kertas sama kertas tisu, itu saya dulu mengelompokkan dia menjadi sampah anorganik. Seperti itu. Nah, ternyata begitu saya mencari info, dua jenis barang ini masuk sampah organik. Satu. Dua. Nah, saya lihat di sini, yang waktu dekomposisi sampah anorganik, ternyata plastik itu dia baru bisa mengurai sampahnya, selama 400 tahun. Nah, maka saya terus begini, Oh, berarti, kebijakan pemerintah meminta, di toko serba ada itu, gak boleh menggunakan kantong kresek. Jika menggunakan kantong kresek harus berbayar. Ternyata itu tadi. Lawong dia baru terure 400 tahun. Nah, itu loh. Itu. Jadi, saya dengan membaca stimulus ini, saya menjadi literat terhadap, pengurai yang sampah, waktu pengurai yang sampah. Nyambung, ngepoga. jadikan nampak bahwa yang dipakai adalah manfaat. Manfaat matematika itu di kehidupan sehari-hari itu buat apa sih? Nah, itu. Maka kenapa kok numerasi itu adalah kompetensi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan tadi. Alat matematik. Ada bilangan, ada simbol, terus menggunakan konsep, prinsip. Nah, itu. Nah, di situ Bapak-Ibu. Nah, kalau ada soal seperti ini pertanyaan saya. Kira-kira anak SD kelas 6 bisa enggak jawab? Bisa, Bunda. Bisa. Karena apa? Amat sangat sederhana. Karena di sini dikatakan bahwa waktu dekomposisi popok sekali pakai itu terletak lebih lama dari plastik, tapi kurang dari kulit sintetis. Nah, di MI dia sudah belajar tentang penyajian data diagram batang. Nah, itu. MI bisa, MTS bisa, apalagi MA. Pertanyaan saya lagi. Apakah soal ini soal sulit? Tidak. Tidak. Tidak ya? Oke. Ada yang bertanya, Bunda. Ada yang bertanya terkait soal ini. Kenapa waktu dekomposisi dari dua macam sampai ini tidak disamakan saja? Begitu. Oke. Maksudnya tidak disamakan saja itu penyajian datanya. Begitu ya? Oke. Waktu dekomposisinya. Oke. Inter. Nah, itu nanti di pertanyaan berikutnya, Pak. Yang level penalaran. Nah, di situ. Itu. Oke. Ini yang pemahaman. C2. Nah, sekarang. Untuk yang aplikasi, saya enggak gunakan dua data ini. Saya hanya menggunakan data yang tabel. Tetapi dikaitkan dengan diagram batangnya. Nah, kita lihat. Nah, ini hanya sampah organik ya. Nah, waktu dekomposisi sampah organik. Nah, dipindahkan ke diagram batang A dengan diagram batang B. Gitu ya. Di situ. Jadi, Bapak Ibu dalam hal membuat atau memilih ini materi organiknya, itu memang harus diperhatikan. Gitu ya. Oh, yang di sini. Yang di diagram A, selisihnya tiga. Diagram B, selisihnya juga tiga. Tetapi, ada tetapinya di sini. Gitu ya. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan selisih waktu dekomposisi pada diagram B. Nah, pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar? Nah, selisihnya memang sama-sama tiga. Ketinggian diagram batangnya. Tetapi, harus dilihat. Selisihnya tiga. Satuan waktunya yang beda. Nah, yang satu, satuan waktunya minggu. Yang satu lagi, satuan waktunya adalah bulan. Nah, di situ. Jadi, kalau begitu, soal aplikasi ini, mana yang cocok? Sekarang pertanyaan saya. Soal ini kalau untuk anak MI, bisa apa enggak? Nah, monggo, guru MI jawabnya. Silahkan, guru MI. Kalau MTSMA bisa. Nah, kalau untuk MI, bukan aplikasi di sini. Karena dia sudah membandingkan. Levelnya jadi beda. Karena pelevelan itu kan juga bergantung terhadap perkembangan peserta didiknya. Nah, itu. Nah, terus kemudian, yang ketiga ini yang dipertanyakan tadi. Ini adalah level penalaran, yaitu membuat keputusan. Nah, di sini tidak hanya sekedar setuju atau tidak setuju. Penjelasannya, reasoning-nya harus pas. Ini lebih tinggi lagi levelnya, monggo. Dalam, Pak. Lebih tinggi lagi levelnya, monggo. Ya, ini, Pak. Penalaran ini, Pak. Kan ada tiga level, kan, Pak? Ada pemahaman, ada aplikasi, ada penalaran. Nah, padahal stimulusnya sama. Nah, selama ini teman-teman guru itu kalau ngembangkan soal, satu stimulus, satu soal. Padahal masih bisa digali lebih dalam lagi. Nah, kalau kita lihat soal seperti ini, apakah ini menggunakan rumus? Tidak. Tapi tidak selalu soal penalaran tanpa rumus. Tidak selalu kebetulan, gitu ya. Untuk kasus ini tanpa menggunakan rumus. Oke? Sudah? Baik. Berikutnya, begitu ya. Ini mungkin satu soal lagi, Bunda. Karena waktu break solat gohor, nanti dimulai lagi jam 12, Bunda. Baik. Oke, Pak. Contoh lagi. Di sini. Di sini. Ini tidak lain saya, ngambil konteks, gitu ya. Kandungan kalori pada makanan. Ada sayur, ada buah, ada protein, ada karbola. Itu. Ini, gitu ya. Nah, diberi ini. Sekarang saya tanya sama Bapak-Ibu. Dengan stimulus ini, wawasan apa yang berkembang di Bapak-Ibu. Nah, gitu. Dari stimulusnya saja, wawasan apa yang berkembang di Bapak-Ibu. Yang nambah, wawasan apa yang bertambah di Bapak-Ibu. Kandungan kalori yang bermacam-macam. Kandungan kalori dari macam-macam makanan. Dan, wawasan jumlah kalori pada makanan. Iya. Oke, Pak. Dari sini, saya, gitu ya, membaca, gitu ya, membaca stimulus ini, maka saya bisa menarik kesimpulan. Ternyata, lebih baik makan apel daripada jeruk. Karena kalori apel itu sama, gitu ya, dengan jeruk, tapi jumlahnya beda. Kalau apel itu satu, gitu ya. Kalau jeruk harus dua. Nah, baru sama kalorinya. Terus, saya melihat. Oh, ternyata. empat potong tempe, itu kalorinya sama dengan satu potong ayam. Jadi, kalau aku pengen makan ayam, ibuku nggak punya uang untuk beli ayam, maka saya bisa cukup makan empat potong tempe. Loh, di situ. Jadi, kan ada side effect, gitu loh. Nah, jadi ada pengetahuan baru, gitu ya, yang bisa dimiliki oleh siswa. Tidak hanya sekedar hitung-hitungan angka, gitu loh. Di situ. Maka di sini, saya bisa menyatakan suatu pernyataan. Nah, gitu ya. Untuk sarapan pagi, kita tidak harus makan nasi. Karena dapat diganti dengan kentang atau hover mood. Nah, hover mood ini mungkin nggak terlalu familiar, gitu ya, dengan kandungan kalori yang sama. Nah, tapi di kita, gitu ya, masyarakat kita, katanya, kalau belum makan nasi itu belum makan, katanya, kan, gitu ya. Nah, itu. Maka dari sini, gitu ya. Kalau misalnya, wah, ini keburu-buru. Nggak bisa makan nasi, kan, gitu ya. Oh, adanya kentang. Ya udah, makan kentang aja. Nah, ternyata itu tadi. Satu mangkok nasi, itu kalorinya sama dengan dua kentang. Nah, gitu. Maka dengan membaca ini, gitu ya, pernah suatu saat, gitu ya, saya betul-betul lapar, gitu ya, tapi harus pulang, tapi mampir di jalan, gitu ya. Suami saya pesen, ini, apa namanya, Rujak Cingur. Anak saya minta gaduh-gaduh. Nah, di tempat itu dia jual dua macam, gitu. Saya lapar banget. Dalam kondisi pandemi, saya menghindari makan di tempat. Maka, tadi, saya bilang, kalau gaduh-gaduh itu kan ada kentangnya. Nah, maka saya bilang, Bu, saya boleh beli kentangnya. Satu biji. Onggeh monggo. Nah, itu yang aku makan. Untuk pengganjal. Nah, di situ. Nah, karena apa? Karena saya sudah tahu. Oh, gitu. Akhirnya, saya bisa mengambil suatu keputusan dalam kehidupan saya. Nah, tentangnya, nah, itu saya makan sambil nyopir. Nah, itu. Kalau saya kayak gitu. Jadi, mobil itu rumah kedua saya, memang. Karena saya gak bisa, gak bisa bayar nyopir. Nah, jadi harus nyopir sendiri. Nah, itu Bapak-Ibu. Nah, sekarang, kalau ada informasi seperti ini, gitu ya, kemudian diminta memberikan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan itu. Itu kan sesuatu yang gak sulit ya, bagi siswa. Nah, ini Bapak-Ibu adalah contoh soal untuk pilihan ganda kompleks. Terus berikutnya, untuk level yang lebih tinggi, sedikit. Stimulusnya tetap, Bapak-Ibu. Sekarang, di penerapan. Ini, kalau misalnya dikaitkan, ini tidak lain adalah kontennya, kontennya, itu adalah bilangan. Kita belajar konsep bilangan di sini. Kan gitu ya. Terus kemudian, terapannya adalah, kalau ke sekolah itu kan kadang-kadang anak-anak itu ada yang bawa bekal ya. Saya melihat anak saya aja waktu SMA, sering, kalau pagi gak keburu sarapan, sarapannya di bekal. Nah, maka di sini, ada dua anak bawa bekal yang berbeda. maka diminta begitu ya, berdasarkan daftar kandungan kalori itu, dia diminta untuk menentukan perbandingan kandungan kalori dari bekal yang dibawa oleh dua anak. Terus kemudian, kalau yang level yang lebih atas, yaitu kandungan kalori pada, oh sorry, merancang, merancang makan siang gitu ya, dengan ketentuan kandungan kalorinya adalah 750 kilokalori. Kalau yang di sini, ini kreativitas siswa akan muncul, Bapak Ibu. Jadi, dia di sini bisa berimajinasi, meskipun, meskipun, dalam keseharian, dia itu gak pernah yang namanya makan apel merah. Nah, meskipun begitu ya, terus dia gak pernah makan sayur sok kacang merah plus daging. Bisa jadi begitu. Tetapi dengan paparan ini, dia bisa berkreasi. Nah, oh aku ini, 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 ini. Nah, kemudian, dia disuruh memberikan alasan, mengapa kok memilih menu itu. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Bapak Ibu guru aja, kalau berkegiatan misalnya di hotel. Kan gitu ya. Sering kan Bapak Ibu pada saat di hotel itu, atau mungkin itu cermin saya ya. Jadi, kalau saya di hotel, saya pasti memilih makanan yang di rumah gak ada. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke model pembelajarannya. Bapak Ibu saya izin ya, Bapak Ibu tak anggap jadi siswa, aku jadi gurunya. Nah, gitu ya, saya mohon izin. Bapak Ibu tak jadikan siswaku. Nah, gitu ya. Siap Bunda, siap. Baik. jadi hari ini saya mau ngajar tentang operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Kalian sudah pernah pelajari operasi hitung bilangan bulat itu di SD. Nah, ini sekarang kalian kan kelas 7 SMP ya. Nah, pecahan. Pecahan itu kan banyaknya, macamnya banyak. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada persen, ada desimal. Itu semua juga sudah kalian kenal waktu di SD atau MI. Baik. KD-nya seperti ini. KD-nya seperti itu. Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian KD keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Hari ini kita mau belajar matematik tapi berbasis proyek. Maka KD-nya seperti itu. Kemudian IPK-nya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu Guru sudah tahu. Maka di sini nampak bahwa tujuan pembelajaran kertemuan pertama adalah melalui proyek base learning atau pembelajaran berbasis proyek, Peserta didik dapat menyusun prosedur dan menentukan hasil operasi bilangan bulat dan desimal pada saat menentukan indeks masa tubuh, menentukan kebutuhan kalori harian, dan merancang menu makan pagi, siang, dan malam. Baik, sekarang kita lihat berikutnya. Kalian pernah timbang badan? Siapa yang merasa kegemukan? Nah, perlu yang merasa badannya gemuk, pengen gitu ya, diturunkan sedikit. Nah, biasanya dengan cara mengurangi porsi makan. Bagi si kurus, tentu Anda ingin makan banyak. Nah, supaya bertambah berisi badannya. Nah, sekarang perhatikan informasi tentang indeks masa tubuh, gitu ya, tentang angka metabolisme basal, gitu ya. Singkatannya banyak. Ada yang menyebut BMR. Ada yang menyebut AMB. Nah, BMR itu tidak lain adalah basal metabolic rate, gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang menyebut dengan angka metabolisme basal. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat, gitu ya, BMR sama atau AMB itu tidak lain adalah kebutuhan kalori minimal harian. Nah, setiap orang itu punya takaran kebutuhan kalori minimal harian. Contoh misalnya, ada yang makan satu piring nasi, itu belum kenyang. Ada yang makan, saya separuh piring saja sudah kenyang. Nah, itu beda-beda. Kebutuhannya beda-beda, gitu ya. Kemudian di situ, kita mengapa harus memperhatikan itu, gitu ya. Karena metabolisme tubuh itu juga bergantung dari, gitu ya, kebutuhan kalori minimal harian seseorang. Nah, kalau butuh kalorinya misalnya 1.500, kok diberinya hanya 1.000? Ya, tentu tidak sesuai dengan kebutuhan. Pasti akan berefek. Nah, efeknya kadang lemes, kepalanya pusing, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebaliknya, bagi orang yang kebutuhan kalori hariannya itu hanya 1.200, nah, tapi dia makannya itu tiap hari atau sering itu melebihi dari 1.500, pasti ada akibatnya. Nah, bisa tumbuh penyakit baru, gitu ya. Badannya tambah gemuk, nah, di situ, gitu ya. Nah, maka coba baca. Nah, silahkan baca informasi yang ada di papan kuning ini. Monggo. Nah, silahkan baca. Nah, silahkan baca. Sudah cukupkah membacanya? Cukup bunda Cukup, oke Lanjut kita Info berikutnya Tadi informasi tentang Apa itu BMI Apa itu BMR Atau apa itu IMP Apa itu AMB Sekarang perhatikan rumusnya Untuk memperoleh Besaran dari BMI Dan BMR Sudah dipahami Sudah dipahami? Terima kasih telah menonton Sudah? Baik. Berikutnya. Nah, dalam kegiatan ini nanti ada lampirannya ada LKPD, ada daftar kandungan kalori pada makanan, minuman, buah, dan sayur. Kemudian ada alat pembelajaran. Berikut adalah LKPD. Nah, monggo Bapak-Ibu, dijawab. Tunggu Bapak-Ibu. Yang nomor satu dulu. Nomor satu dulu. Informasi baru apa yang dapat diperoleh dari bacaan tersebut? Tadi bacaannya tentang obesitas. Monggo? Atau tak tulis tak? Banyak yang jawab. Nomor satu jawabannya iya, monggo. Nomor satu jawabannya iya. Ada yang jawab? Iya. Nomor satu jawabannya iya. Nomor satu jawabannya iya. Apakah kamu mendapatkan informasi baru? Terus kemudian, ya, semuanya mengatakan iya. Sekarang yang nomor dua. Tuliskan dua kalimat baru, gitu ya. Dua kalimat baru, gitu ya. Dua kalimat atau lebih tentang hal baru yang telah kamu pelajari. Mungkin bisa dikembalikan ke teks lagi, Bunda. Iya. Oh, saya... Oke. Saya kembalikan ke teks lagi. Oh, ini ada yang jawab, Bunda. Untuk mendapatkan informasi bahwa untuk menstabilkan tubuh Harus disesuaikan antara BMR dan energi. Oke, ya, ini. Ini tekstnya tak. Ini kan lagi. Tekstnya tak munculkan lagi. Gaya Monggo. Ini ada yang menjawab juga. Makanan yang dapat menurunkan berat badan, Bunda. Makanan yang dapat menurunkan berat badan. Berat badan. Terus. Sudah cocok belum dengan perintahnya? Perintahnya tadi apa? Tuliskan dua kalimat. Dua kalimat dulu ya. Dua kalimat. Kalau tadi, makanan yang dapat menurunkan berat badan, itu kan berarti hanya satu kalimat. Dua kalimat. Ini kan literasi, ini sudah. Dua kalimat. Menentukan kalori yang sesuai kebutuhan tubuh. Terus, kemudian ada keseimbangan antara energi yang dikeluarkan dengan enersi yang dimasukkan. Terus, kemudian yang kedua, kalimat kedua, pola makan yang ideal untuk tubuh. Untuk menghindari obesitas, kita harus memperhatikan makanan yang kita makan. Oke, sekarang. Bapak-Ibu terasa ya, enggak kayak belajar matematika kan? Ya, Bunda. Benar. Benar, nge? Sekarang. Yang berikutnya. Bilangan apa saja, nah ini baru masuk matematika, Bilangan apa saja yang termuat dalam bacaan obesitas. Ini, ini. Bilangan apa saja yang terdapat dalam bacaan obesitas. Bilangan bulat dan desimal, oke. Bilangan bulat dan pecahan, oke. Sudah, nge? Nah, sekarang lanjut. Operasi bilangan apa saja yang termuat dalam bacaan obesitas. Penjumlahan, pengurangan. Penjumlahan, pengurangan. Perkalian. Perkalian. Ada yang lain? Ada yang nyebut pembagian. Ada. Nah, ada ya. Jadi, semua operasi ada. Ada penjumlahan, ada pengurangan, Ada perkalian, ada pembagian, oke. Oke, good. Terus, sekarang. Apa kaitan Bacaan obesitas dengan operasi bilangan bulat dan pecahan? Bacaan obesitas dengan operasi bilangan bulat dan pecahan. Apa kaitannya? Cara menentukan ukuran obesitas, Bunda. Cara menentukan ukuran obesitas. Ada yang lain? Obesitas dipelajari dengan angka. Obesitas dipelajari dengan angka. Terus, yang lain? Semakin obesitas berbanding lurus dengan jumlah bilangan. Obesitas berbanding lurus dengan bilangan. Terus, obesitas... Ya, ditunjukkan dengan angka, ngeek. Untuk menghitung ideal berat badan tubuh, maka diperlukan rumus atau bilangan. Sudah ya? Kan kelihatan di situ ya, LKPD-nya kan bimbing gitu ya. Kemudian di sini, angka yang semakin tinggi menunjukkan tingkat obesitas. BMI merupakan perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Bagus. Terus ya? Oke, sip, Pak. Terus sekarang ada. Tuliskan tinggi badan dan berat badan anggota kelompokmu atau keluargamu. Kalau pembelajarannya luring, kelompokmu. Tapi kalau pembelajarannya daring, saya pakai keluargamu. Sekarang, Bapak-Ibu nggak usah keluargamu atau... Bapak-Ibu sendiri aja, individual. Banyak sekali, Bunda. Banyak sekali. Nggak apa-apa, Pak. Itu tinggi badan 160, berat badan 64. Tinggi badan 162, berat badan 70. Tinggi badan 156, berat badan 50. Udah banyak nggak? Oke, ngukur dirinya sendiri. Ya, sip. Maka sekarang lanjut. Nah, itu kan belum masuk ke operasi hilangannya. Kan belum. Ya, belum. Maka sekarang berikutnya. Tentukan IMB, gitu ya, tiap anggota kelompokmu atau dirimu, gitu ya, yang didasarkan pada kategori di bawah ini. Nah, monggo, Bapak-Ibu. Tentukan berapa IMB. Rumusnya IMB tadi ini, atau BMI. Ingat, tinggi badan satuannya meter, berat badan satuannya kilogram, BMI satuannya kilokalori atau kakal. Tentukan BMI, Bapak-Ibu. Tentukan BMI, Bapak-Ibu. Dihitung ya, dihitung. Oh, ini dari MTSN 2 Jember. BMI 57, sepertinya. Oh, sepertinya, Pak, dihitung. Eh, dihitung. Aku nggak mau sepertinya. Nanti kalau kayak gitu, sepertinya aku masih kurus, padahal sudah obesitas itu. Nah, yuk. Kan nggak bisa sepertinya. MTSN 1 Pacitan. Nah, di itu BMI-nya 27,88. Kriterianya berat badan berlebih. Good. Terus ini kok ada MTS 16, MTS N 2 Ngawi ya? Kok BMI-nya 0,003? Ayo, dihitung lagi. Kok kecil banget? Ingat ya, berat badannya dalam kilo, tinggi badannya dalam meter. Ini Buda ada tinggi badan 1,56. Berat badan 50. Berat badan 50. Ada yang 26,066. Sudah? Baik. Ada yang bertanya, Pak. Bagaimana penilaiannya? Oke. Sekarang, pertanyaan saya. Oke, perhatikan. Pada saat di sini, Bapak-Ibu, pada saat di sini, kan menentukan BMI. BMI tadi rumusnya apa? B dibagi T kuadrat. Nah, sekarang. Ada berapa operasi yang ada pada rumus itu? Ada dua, kan? T kuadrat berarti operasi perkalian. Yang dikalikan bilangan apa? Desimal. Karena satuannya meter. Itu sudah ada satu nilai di sana. Berarti sudah bisa menentukan hasil perkalian bilangan desimal. Terus sekarang, T dibagi T kuadrat. Berarti ada satu operasi di sana, pembagian. Bilangan bulat dan desimal. Sudah ada dua indikator yang bisa dicapai. Nyambung? Kambung. Nah, di situ. Terus kemudian di situ, kalau sudah Bapak-Ibu, tadi kan sudah ada itu. Banyak yang sudah menemukan. Akhirnya tahu. Apakah obesitas? Apakah berat badan lebih? Apakah normal? Apakah berat badan kurang? Kalau Bapak-Ibu guru, kayaknya hampir dibilang enggak ada yang berat badan kurang. Yang banyak justru berat badan berlebih dan obesitas. Kita kan kalau melakukan pembelajaran itu harus bisa melibatkan ICT digital. Nah, maka sekarang mereka sudah menentukan BMI. Nah, sekarang mari kita cocokkan menggunakan kalkulator BMI. Kita stop share dulu. Kalkulator BMI. Oke. Bisa kelihatan Bapak-Ibu kalkulator BMI-nya? Bisa Bunda, jelas. Baik. Sekarang, Monggo, siapa yang sudah menghitung tadi? Kita coba. Berat badannya berapa? 78. 78. Ini kaya-kaya Pak, kaya-kaya. Cek ini Pak. Terus tinggi badan berapa Pak? 163. 1,63. 6,63. Normal Bunda. Wih, apaan ini normal? Nah, Pak. Jenengan. Nah, ini ya. Nah, jenengan masuk kriteria berat badan berlebih. Bahkan hampir obesitas Pak. Karena obesitas batasnya 30 kan? Aduh. Aduh, bahaya Bunda. Nah, dari pelajaran ini, gitu ya, pembelajaran ini Pak Pak kan jadinya habis ini pasti agak lebih hati-hati dalam makan, pasti. Nah, gimana Bapak-Ibu? Jadi, mereka menghitung manual tetap. Itu yang dinilai Bapak-Ibu. Nah, mencocokannya menggunakan kalkulator BMI. Nah, ini berarti pembelajaran melibatkan ICT Literacy. Nah, gitu Pak. Sambung? Nah, ini saya katakan kenapa ada ICT Literacy gitu ya. Kalkulator BMI ini tinggal, ada link-nya Pak, tinggal dibuka gitu. Oh, siap, siap. Membuat sendiri pun bisa. Ini pakai program Excel, bisa. Nah, jadi kayak di sini. Nah, ini program Excel nih Pak. BMI tadi apa? Nah, BMI tadi kan tinggi, apa namanya? Berat badan. Nah, D5 kan Pak? D5, berat badan. Dibagi kwadrat dari D7. D7 apa? Tinggi badan. Maka tinggi badan satuannya meter. Nah, ini rumusnya itu. Nah, sama dengan rumus manualnya tadi. Nah, kriterianya. Nah, dimasukkan tadi Pak. Nah, ini rumusnya. Ini kalau kita mau membuat sendiri kalkulatornya. Bisa. Sudah? Sambung? Siap. Nah, sekarang lanjut. Ya, lanjut. Sekarang saya kembali ke LKPD. Nah, ini Bapak-Ibu. Ini alamatnya, linknya, kalkulatornya. Ya. Nah, itu. Sekarang Bapak-Ibu, itu tadi kan baru IMP atau BMI. Nah, di sini dikatakan bahwa ini adalah ambang batas gitu ya. Untuk BMI Indonesia. Karena kalau ini BMI-nya orang luar beda, Bapak-Ibu. Tidak kayak kita. Masing-masing beda. Ini ukurannya bukan WHO ya? Bukan, Pak. Jadi ini BMI segala itu bergantung dari orang mana. Kalau asing ada Australia beda, kemudian Amerika beda, gitu ya. Jadi ada, Pak. Jadi tinggal tanya sama Mbah Google keluar. Artinya, berarti guru kan harus sering nengok, sering googling gitu loh. Tentang informasi tertentu. Sebelum siswanya disuruh literat, ya gurunya dulu yang literat. Sekarang saya lanjut. LKPD berikutnya. Sekarang, Tentukan BMR dengan memperhatikan tabel level aktivitas fisik di bawah ini. Coba Bapak-Ibu lihat. Jadi nilai level aktivitas fisik itu berbeda-beda. Ada orang yang tidak aktif, sama sekali gak olahraga. Ada yang cukup aktif, olahraganya seminggu itu satu sampai tiga kali. Ada yang aktif, olahraga itu tiga sampai lima kali seminggu. Ada yang sangat aktif karena setiap hari olahraga. Kelihatan di sini. Nilai aktivitas fisiknya kan semakin ke bawah, semakin besar ya. Karena aktivitasnya juga semakin banyak. Sekarang, Hitung BMR Bapak-Ibu. Gunakan rungus tadi. BMR. Monggo Bapak-Ibu. Ini BMR-nya. BMR itu lebih kompleks gitu ya. Ada berat badan, ada tinggi badan, ada usia, ada level aktivitas fisik yang tadi. Yang semakin aktivitasnya semakin tinggi, maka nilainya semakin besar. Monggo. Aktivitas fisiknya tadi, coba ya, tak copy biar ini. Biar lihat satu slide aja cukup. Nah, ini Bapak-Ibu. Aktivitas fisiknya. Tepuk lanł. Tepuk lanł. Terima kasih. Bukan, Bapak-Ibu masuk kelompok mana? Normal kah? Berat badan berlebih kah? Obesitas kah? Kalau BMR itu untuk menentukan kebutuhan kalori minimal harian. Monggo, sudah ada yang ngitung? Ketemu berapa? Ini biasa nih, yang seneng kayak gini, yang antusias itu ibu-ibu biasanya. Saya juga antusias, 697 Bunda. Berapa, Bapak? Ada yang menjawab 697. 697 kilokalori berarti ya, Pak. Saya yang menjawab 340,88. Gak salah, talek 340 ibu. 340 loh, Pak. Makannya cuma, tadi sepiring nasi, semangkuk nasi aja 160. Yuk, coba. Bener, tak, hitungannya. Mungkin nasi kucing ini, Bunda. Nah, sekarang yang 300 berapa? 340 ya. Nanti kita cocokkan. Pakai kalkulator BMR ya. Siap. Oke. Yang lainnya gimana? 968. Ada 968. 968. Nah, itu apa kemungkinan itu. Real gitu loh kalau itu. Kalau 340 itu gak real, menurut saya. 340 itu berarti sekali makan cok ini. Ada 1.500 bahkan. 1.500. Oke, gak apa-apa. Nanti yang 340 sama 1.500 ya, kita cocokkan. Oke, sudah. Sekarang kita cocokkan yang BMR ya. Nah, di sini kan ada kalkulator BMR. Oke, saya stop share dulu. Sekarang saya coba share yang BMR. Oke. Baik, Bapak-Ibu sudah kelihatan kalkulatornya? Baik, yang tadi 340 tadi. Boleh dicoba ya. Diktik saya. Berat badannya berapa? Halo. Ini yang berapa? Ini bahkan ada 137. Oh, 325. Ya, bujuhariah. Bujuhariah. Tinggi badannya berapa, bujuhariah? Min 2 Situ Bondo. Min 2 Situ Bondo. Oh, enggak. Enggak usah malu, Bapak-Ibu. Ayo. Kayaknya enggak sambung ya. Kodoknya berapa ya Situ Bondo? MI25, Pak. Kodonya. MI25. MI25-2 Situ Bondo. Oke, saya ambil aja yang lain ya. Sekarang, contoh di sini ada BMR gitu ya. Kelompok MTS 7, MTS N2 Jember. BMR 10 x 57. Berarti kalau begitu berat badannya 57. Terus 6,25 x 152. Berarti di sini 1,52. Oh ya, Bapak-Ibu. Saya tahu. Itu tinggi badannya harusnya bukan meter ya, Bapak-Ibu. Tapi senti. Sorry. Senti. Penjelasannya yang enggak pas. Terus usianya dikurangi 5 x 42. Berarti usianya 42. Terus jenis kelaminnya Pak-Apa-Ibu ini ya. Pak-Apa-Ibu. Oh ini banyak yang salah karena itu, Bapak. Sorry. Ya, jadi BMR-nya itu tinggi badannya dalam satuan sentimeter. Bukan meter ya. Sentimeter. Kemudian termasuk kelompok yang aktif. 1,375. 3,75. Nah, tinggal laki atau perempuan. Karena laki perempuan itu berbeda. Jadi kalau jenis kelaminnya 0 itu laki-laki, itu diperlukan 1.315 kilokalori. Ini harusnya kilokalori. Terus habis itu kalau misalnya dia perempuan gitu ya. Nah, ini berubah jadi satu. Maka kalorinya kebutuhannya lebih kecil dibanding laki-laki. Nah, itu. Nah, ini Bapak-Ibu yang dari Jember. Nah, hitungannya karena tadi ada yang salah. Jadi enggak sama. Jadi kalau Bapak, kalau yang dari Jember itu perempuan, maka BMR-nya 1.149. Kalau misalnya laki-laki, maka kebutuhan kalori hariannya adalah 1.315. Nah, sekarang aku ngecek Pak Koiru. Ayo Pak Koiru, gimana Pak? Berat badan tadi 78 ya, Pak? 78. 1.63. 1.63. Usia berapa, Pak? 48. 48. Terus, Bapak, level aktivitas fisiknya masuk yang mana, Pak? Saya jarang pulang, jarang tidur, Bunda. Wah, ini jarang pulang, jarang tidur. Tapi Bapak, 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 dan Pro. Banyakkan ngopi. Banyakkan ngopi, ngurus pikiran, Bunda. Lah, itu. Apakah itu masuk aktivitas fisik? Ya, enggak, Pak. Sangat, sangat. Sangat aktif karena jarang pulang, jarang tidur. Oh, Bapak, jangan salah. Level aktivitas fisik itu ukurannya olahraga, Pak. Apakah minum kopi masuk olahraga? Enggak, Pak. Seminggu sekali olahraga. Seminggu sekali. Oke, berarti kalau begitu, 1,375. 1,375. Laki-laki 0. Nah, Pak, kalau itu kebutuhan kalori harian Bapak, 1.563,75 kilokalori. Jadi, satu hari Bapak itu idealnya makan minimal segitu. Nah, tapi kalau Bapak makannya 2.500, ya pasti akan berlebih. Oh, gitu. Iya. Kalau perempuan, Bunda? Kalau perempuan coba berapa? Kalau perempuan tinggal jenis kelaminnya diganti kodenya 1. Pasti lebih kecil. Nah, kalau perempuan 1.397,75 kilokalori. Kalau ada pertanyaan, Bunda, dengan berat badan dan tinggi badan yang sama, usia yang sama, tetapi aktivitasnya lebih banyak yang wanita tadi, karena dia olahraga, atlet-atlet wanita, apa juga seperti ini kebutuhannya? Iya, berbeda, Pak. Iya, berbeda. Sekarang misalnya, kalau untuk level aktivitas fisiknya yang sama, jenis kelaminnya berbeda, maka laki-laki lebih banyak, Pak, daripada perempuan. Nah, sekarang misalnya dia tinggi badannya sama kayak Pak Khoiru. Berat badannya sama kayak Pak Khoiru, usianya segitu, tapi dia jenis kelaminnya itu adalah perempuan 1. Cuma aktivitas fisiknya, dia lebih ini. Jadi, misalnya ini tidak 1,375, maka kalau aktivitas fisiknya lebih tinggi, tentu kebutuhan kalorinya pasti lebih tinggi, Pak. Berapa, Bunda? Belum. Oh, ini BMR-nya ya? Nah, terus ini? Nah, ini. Kebutuhan kalori hariannya 2.411. Saya aja 2.500, Bunda. 2.500, 2.600. Oke, Bapak tinggi badannya lebih tinggi dari sini. 1.63. 1.63. Terus berat badannya? Berat badannya sekarang turun, yang kemarin 70. Sekarang? Sekarang dianggap 6.9 juga aja. 6.9, oke. Terus, usia lima-tiga. Usia lima-tiga. Matiga. Menis kelaminnya? Seminggu tiga kali. Laki-laki. Seminggu tiga kali berarti 1,375. Oke. Nah, ini, Bapak. Kebutuhan kalori harian, Bapak, 1.192. BMR-nya 1.448,75. Padahal saya melihat itu, kalau 2.000 kalori itu sudah tergolong diit, Bunda. Artinya, Bapak, dari sini, Bapak itu, Bapak itu masih termasuk kelompok berat badan berlebih, Pak. Nah, kalau ini, Bapak kan bisa dicek gitu ya. Sekarang 163 sama 53. Kita coba cek yang B, apa, IMB-nya Bapak. Nah, nanti kalau dari situ kelihatan bahwa Bapak kelompok berat badan yang berlebih. Ini Bapak tadi, berapa, Pak? 6,9 ya, Pak? 6,9. Eh, loh, 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 loh. Ini Bapak 6,9. Oke, terus tinggi badannya 1,6,3 tadi, Pak, ya? Tuh, loh, 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 loh. Ini 69, iya. Nah, Bapak, masuk kelompok berat badan berlebih, Pak? Oke, itu. Diet, Gus Amin. Iya, diet. Saya sudah berusaha diet ini. Kalau diet kan nggak bisa, Pak, hanya sebulan Tapi yang kecil mukanya, bukan perutnya Sama, Pak, saya ini termasuk kelompok berat badan berlebih Terus ini ada yang mengatakan saya sudah mengurangi asupan kalori Tapi setiap mengurangi asupan tersebut saya pusing Terus gimana, Bu? Kalau begini ini berarti ada kaitannya dengan kondisi tubuh Bapak-Ibu Bisa ada yang punya penyakit Kalau misalnya Bapak termasuk golongan yang darah rendah Kalau asupan kalorinya nggak bagus, pasti gampang pusing Ini yang didiskuskan di sini kan dalam kondisi normal ya Bapak-Ibu Tidak punya penyakit bawaan Jadi ini kalau menghitung begini nggak usah ke dokter ya Bunda Ngapain ke dokter kan Ini ada yang menyarankan Selama Bapak normal, selama normal nggak ada Nggak ada penyakit bawaan, nggak apa-apa Nggak apa-apa Maka Bapak dengan saya mendapatkan informasi ini Saya pribadi beserta suami saya Kami kalau malam jarang makan nasi Hampir dibilang nggak pernah Jadi makannya hanya sayur, buah Kecuali kalau puasa Kalau puasa kan memang hanya dua kali Puasa itu kami jarang Pak Makan takjil gitu itu jarang Jadi kami begitu buka puasa Teh hangat, habis teh hangat Kita sholat maghrib Habis sholat maghrib Makan nasi Terus kalau selesai Terawih Pulang terawih Paling makan pisang, makan buah gitu dok Kalau keseharian ini Suami saya merasakan Dia bilang Kalau malam itu aku makan Pasti penyakitku muncul Katanya gitu Nggak tahu kolesterol Nggak tahu Gitu Padahal suami saya nggak gemuk Pak Kurus Lebih kurus dari saya Sekarang Dari pembelajaran di sini tadi Kan kita bisa lihat Banyak operasi bilangan Yang terlipat di dalamnya Kira-kira siswa kita Kalau diajari Pembelajaran matematik Kayak begini seneng nggak dia Wah seneng sekali nih Bunda Nah kan Belajar operasi bilangan Tapi bisa tahu Apakah aku obesitas atau tidak Berapa kebutuhan kaloriku Nah terus habis itu Nah sekarang Ada pertanyaan yang levelnya tinggi Nah ini kan Tentukan kalori harian tadi sudah Terus ada berpikir kritis Bapak-Ibu lah di sini Tadi pertanyaannya Pak Khoiru tadi Jika ada dua orang Mempunyai tinggi badan Dan berat badan yang sama Maka kedua orang tersebut Mempunyai kebutuhan Kalori harian yang sama Setujukah kamu dengan Pernyataan tersebut Berikan alasannya Apa jawabannya Coba Bapak-Ibu Tidak sama Tidak sama Mengapa Karena aktivitasnya mungkin berbeda Aktivitasnya mungkin berbeda Adakah perbedaan yang lain Selain aktivitas Usia Usia Kan gitu ya Usia Terus kemudian tadi Kode tadi Jenis kelamin Itu Nah itu kan sudah Kalau kondisi fisik alasannya Kalau kondisi fisik Kekuatannya tidak sama Apa bisa jadi alasan Kalau kondisi fisik Nah sekarang kita kembali Ke rumus yang tadi Bapak Kembali ke rumus yang ini Apakah Ada ketentuan tentang Kondisi fisik disini Tidak ada kan Pak Tidak ada Tidak ada Nah jadi kalau Itu yang dijadikan alasan Nah kita kembalinya pada Rumus yang dipelajari Nah itu Jadi tidak ilmiah ya Bunda Ya G G G G G G Terus habis gitu Ini Sudah Terus berikutnya Nah Sekarang Untuk bisa siswa mengerjakan Dengan cepat Jangan disuruh nyari sendiri Bisa lama Maka guru yang memberikan Kandungannya Nah ini kan beda dengan Soal yang AKM tadi Kalau soal AKM tadi itu kan Kandungan kalori Makanannya kan sedikit Nah kalau ini kan banyak Mengapa diperlukan banyak Karena dia diminta nanti Proyeknya Itu tadi kan Pengantarnya Nah ini proyeknya adalah Merancang Makan Merancang menu makan harian Dari makan pagi Makan siang Dan makan malam Sesuai dengan Kebutuhan kalori harian Yang sudah dihitung tadi Nah itu Jadi ini diberi Oleh guru Bapak Ibu Nah disini kan ada Ada bubur sum-sum Ada kentang goreng Ada mie goreng Ada jagung rebus Kan gitu ya Banyak pilihannya Nah itu Nah paling tidak Bapak Ibu Masih ya gak pernah makan Sudah pernah merancang Menu makan yang Beraneka kan ya beda Nah gitu Gitu ya Terus sekarang Baru kita rancangannya Bapak Ibu Merancang menu makan harian Nah Desain Sarapan pagimu Desain Makan siangmu Desain Makan malammu Nah Di desain Makan Sarapan pagi Makan siang Sama makan malam Nah itu kan sudah ada Operasi penjumlahan Pengurangan Semua melibatkan Operasi bilangan Baik bulat Maupun Desimal Ya memang Bapak Ibu Untuk merancang Pembelajaran yang Seperti ini Itu memang Perlu Waktu untuk Merenung Ya Paling tidak Bapak Ibu Sudah punya Contoh Sehingga Bapak Ibu Punya bayangan Terus Habis itu Berikutnya Nah Menarik kesimpulan Nah Ini bagian dari Refleksi Dapatkah kamu Menemukan menu Berbeda Dengan kandungan Kalori yang sama Untuk setiap Makan pagi Makan siang Dan Makan malam Jadi dengan Kegiatan ini tadi Itu ada Side effect Kepola makan Jadinya Kemudian Sekarang Di sini Ada Refleksi Manfaat apa Yang kamu Peroleh dari Rancangan Menu yang Sudah kamu Buat Itu tadi Salah satu Manfaatnya Coba Apa Yang bisa Ini Salah satu Manfaatnya Ini Ada Dari MTSN Dua Jember Wah rajin Dua Jember Makan paginya Kentang kukus Tahu kukus Daging bakar Susu murni Satu Buah naga satu Sayur selada Kukus Saus Inggris Buatan sendiri Dijamin Sehat Non-polesterol Oke Saus Inggris Saus Inggris Ada pak Ada beli Bisa Buat sendiri Bisa pak Ada pak Itu Ini Ini kan Baru disebut Menunya Belum Disebut Kandungan Kalorinya Nah Harusnya Sampai Akhirnya Dijamin Sehat Non-kolesterol Berapa Kilokalori Sarapan paginya Nanti siangnya berapa Malamnya berapa Dijumlah Cocok enggak Dengan Yang sudah dihitung tadi Kebutuhan kalori hariannya tadi Nah disini Refleksinya adalah Dapat mengatur pola makan Good Nah itu Manfaatnya dari kediri Bisa menyesuaikan Dengan kebutuhan kalori harian Tubuh kita Good Oh tiba Eman Belum bisa Absen Apa Bisa ini disebut dengan Literasi Medical Science Sudah Ya Ini merupakan Literasi Scientific Pak Jadi Konteksnya Scientific Oh siap Siap Tadi kan Kan Di numerasi itu Ada tiga ya Ada konten Ada konteks Ada Proses kognitif Nah Kontennya Isinya Adalah Bilangan ini Pak Ini bilangan Ya Materinya Bilangan Terus Kemudian Konteksnya Scientific Itu Wah ini Ada promosi Pak Dari Gersik Sarapan Sik Herbalife Hanya 170 Kilokalori Oke Promo Produk Ya Oh Iya Nah ini ada menu Favorit Probolinggo Nasi jagung Sayur Kelor Wah Sayur Kelor Gak Pak Untuk Kuno Ikan Asing Terong Penyet Nah Itu Iya Insyaallah Sehat Amin 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 Ya Betul Itu Ini Literasi Scientific Terus Habis Itu Ini ada Yang Bisa Menentukan Makanan Yang Sehat Berikut Anggarannya Anggarannya Belum Ada Ini Tadi Nah Harusnya Harga Satu Mangkok Sayur Bayem Berapa Gitu Ya Ini Masuk Yang Besimis Jadi Bapak Ibu Dari Sini Kan Nah Ini Akhirnya Kita Melakukan Refleksi Pembelajaran Tuliskan Hal-hal Yang Menarik Dari Pengalaman Belajarmu Gitu Ini Kena Ini Kena Ini Bunda Begitu Kan Coba Bapak Ibu Rasakan Pembelajaran Hari Ini Seperti Tadi Kan Tidak Terasa Kayak Belajar Matematika Iya Benar Iya Nah Kalau Matematika Dibuat Pembelajarannya Membumi Seperti Itu Insya Allah Tidak Ada lagi Kesan Bahwa Matematika Itu Pelajaran Yang Menakutkan Iya 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 Ada Dari Blitar Nasi Jagung Mendol Sama Urap Urap Terus Kemudian Begini Ada Pertanyaan Bagaimana Jika Pembelajaran Menggunakan Literasi Dan Numerasi Dilaksanakan Untuk Mengejar Target KD Dalam Kurikulum Padahal Banyak KD MAPL Yang Harus Diajarkan Baik Sekarang Saya Tanya Di Kegiatan Pembelajaran Ini Tadi KD Yang Dicapai Banyak Bisa Nggak Mencapai KD Pengetahuan Sama KD Keterampilan Yang Sudah Dirumuskan Dalam Satu Proyek Tadi Satu Pertemuan Kita Bisa Mencapai Banyak Indikator Sebetulnya Itu Bapak Ibu Jadi Jangan Melihat Lamanya Satu Pertemuan Itu Bisa Banyak Indikator Yang Bisa Dicapai Seperti Yang Bawah Disini Hasil Penjumlahan Dua Pecahan Pengurangan Perkalian Pembagian Karena Sudah Semua Jadi Satu Menyelesaikan Masalah Jadi Satu Tadi Sudah Terjawab Di Kegiatan Tadi Ini Ada Pertanyaan Yang Menarik Bunda Ternyata Pembelajaran Menggunakan Literasi Numerasi Sangat Menyenangkan Asalkan Guru Pandai Memilih Stimulus Izin Bertanya Bagaimana Cara Menyusun Stimulus Yang Tepat Khususnya Pada MAPL IPS Seperti Sejarah Sejarah Pengen Meru Oke Tidak Bapak Baik Sekarang Coba Bapak Sejarah Ini Sudah Dilakukan Penelitian Oleh Mahasiswa S1 Jadi Matematik Tapi Basisnya Etno Matematik Jadi Dia Melihat Bangun Apa Saja Yang Terdapat Pada Candi Misalnya Candi Prambanan Dia Teliti Di Situ Jadi Kalau Bapak Ibu Mau Tentang Pelajaran IPS Sejarah Misalnya Sejarah Itu Ada Peninggalan Sejarah Kita Bicara Tentang Candi Tentang Candi Kemudian Disitu Bapak Bisa Kalau Literasinya Jelas Ada Cerita Tentang Terbentuknya Candi Prambanan Blah 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 Nah Itu Terus Numerasinya Ada Dimana Numerasi Tadi Dikatakan Adalah Menyelesaikan Masalah Jadi Kemampuan Untuk Menyelesaikan Masalah Dengan Menggunakan Konsep Prinsip Di matematika Plus Alat matematik Yaitu Tidak lain Adalah Ada Bilangan Ada Simbol Kita Bisa Menemukan Coba Cermati Terhadap Bangunan Candi Prambanan Bangun Bangun Apa Saja Yang Terdapat Dalam Candi Prambanan Muncul Apa Nggak Pak Di Numerasinya Muncul Nah Itu Dia Banyak Di Situ Terus Kemudian Tidak Hanya Sekedar Bentuk Bangun Di Situ Ada Lagi Juga Yang Akan Muncul Adalah Pola Nah Di Dalam Candi Itu Ada Polanya Bapak Ibu Tatanannya Itu Terus Kemudian Ukirannya Itu Membentuk Pola Akan Ditemukan Pola Di Sana Masing-masing Candi Polanya Beda Nah Jadi Candi Hindu Itu Nanti Ciri khasnya Apa Polanya Kayak Apa Nah Seperti Itu Bapak Ibu Itu Banyak Mahasiswa kami S1 Sudah Melakukan Skripsinya Kayak Begitu Jadi Etno Matematik Dalam Candi Apa Peninggalan Sejarah Apa Seperti Itu Itu Yang Sejarah Nyambung Oh Di Sini Bagaimana Jika Anak Tambah Rewel Minta Menyediakan Menu Berbeda Setiap Harinya Ya Kan Sekarang Bergantung Orang Tuanya Bagaimana Menjelaskannya Lah Nek Mendino Kongkon Tempe Terus Dia Gak Tau Ngerti Jenengi Apa Kentang Goreng Nanti Keluar Dari Kampungnya Jadi Terus Gimana Dia Bisa Ber Apa Namanya Ber Bukan Toleransi Tapi Apa Dia Bisa Terjun Ke Daerah Yang Tidak Sama Dengan Daerah Bagaimana Mereka Mudah Beradaptasi Dengan Lingkungan Baru Terus Kemudian Ada Yang Mengatakan Disini Dari MA6 Malang Kayaknya Asik Cuma Butuh Resource Text Kalau Saya Aplikasikan Di Mappel Bahasa Inggris Mungkin Ada Recommended Material Memang Saya Di awal Katakan Bahwa Untuk Merancang Pembelajaran Seperti Ini Gurunya Dulu Yang Harus Literat Gimana Supaya Literat Bapak Ibu Sering Googling Googling Tentang Apa Tentang Apa Sama Saya Dalam hal Merancang Pembelajaran Saya Dalam hal Membuat Soal AKM Itu Googling Bapak Ibu Googling Saya Tahunya Tadi Saya Mengatakan Bahwa BMI Itu Beda-beda BMI Orang Indonesia Sama BMI Orang Australia Sama BMI Orang Amerika Itu Beda Tinggal Kita Menggunakan Yang Mana Sama Kita Makanya Nasi Orang Orang Itu Makanya Roti Kentang Dan Mereka Kadang Sarapan Pagi Tidak Pakai Nasi Tidak Pakai Roti Yang Penting Dia Minum Susu Dan Minum Jus Sudah Beda Ini Dari Man Dua Apa Ini Nur L Apa Ini Kuncinya Ada pada Guru Apakah Guru Mau Memotivasi Dan Memfasilitasi Sifwa Dalam Mengembangkan Kompetensi Siswanya Atau Hanya Mengerjakan Tugas Rutin 100 Buat Ibu Atau Bapak Jadi Memang Kuncinya Ada Di Guru Karena Kan Yang Mau Menggerakkan Siswa Itu Bapak Ibu Guru Gurunya Mau Nyalah Kasih Tugas Saja Sudah Nanti Keluar Dari Kelas Ngadepin Masalah Tidak Bisa Napa Napain Tidak Bisa Survive Di Luar Kelas Itu Ini Ada Yang Menjawab Bandingkan Bentuk-bentuk Relief Candi Borobudur Dan Perambanan Dari Gambar Atau Video Yang Kalian Amati Good Ini Namanya Sudah Terpancing Bapak Ibu Sudah Api Sekarang Mohon Diberikan Contoh Numerasi Untuk Pelajaran Bahasa Indonesia Tingkat MA Pelajaran Bahasa Indonesia Tingkat MA Bu Bapak Pelajaran Bahasa Indonesia Besok Jadi Besok Khusus Literasi Dengan Butiti Nah Itu Ahlinya Literasi Besok Contohnya Besok Sabar Menanti Bapak Ibu Oh Ini Ada Yang Bilang Pasuruan Bukan Hanya Guru Saja Fasilitas Juga Harus Diperhatikan Bapak Ibu Saya Kurang Setuju Kalau Fasilitas Itu Dinomor Satukan Jadi Kalau Kita Mau Melakukan Pembelajaran Inovatif Tidak Harus Dengan Harga Mahal Contoh Misal Untuk Kita Googling Apakah Harus Didanai Oleh Sekolah Yang Enggak Gunanya Bapak Ibu Dapat Tunjangan Guru TPP TPP Lain Sebagainya Kan Salah Satunya Untuk Pengembangan Diri Kita Juga Sama Kayak Kami Kami Di Apa Online Kayak Gini Mahasiswa Dapat Bantuan Pulsah Bosen Yang Enggak Ya Itu Diambilkan Dari Serdos Itu Tadi Baik Dari Sumeneb Insyaallah Nanti Materi Kami Share Itu Tadi Bapak Ibu Contoh Pembelajaran Yang Sudah Saya Sampai Sekarang Bapak Ibu Ini Kalau Saya Contohkan Semua Itu Tidak Selesai Sekarang Saya Masuk Ke Sesi Yang Terakhir Yaitu Perancangan Pengembangan Perancangan Perangkat Pembelajaran Saya Fokus Ke Penyusunan RPP Sudah Nampak Oh Ini Belum Tak Stop Share Sudah Sudah Kelihatan Bapak Ibu Sudah Bunda RPP Di sini Bapak Ibu Di Merdeka Belajar Mas Menteri Pernah Ngomong Bahwa RPP Itu Satu Lembar Saja Saya Cari Dokumen Yang Tidak Ada Jadi Dokumen Yang Menyatakan Itu Tidak Ada Yang Ada RPP Sederhana Jadi Tidak Menyebutkan Satu Lembar Tidak Jadi Bapak Ibu Di sini Untuk Prinsip Penyusunan Dan Pengembangan RPP Sederhana Itu Memang Dicarinya Yang Efisien Efektif Orientasinya Pada Siswa Itu Memang Sasarannya Merdeka Belajar Di Penyusunan Perangkat Pembelajaran Nah Ini Bapak Ibu Kebijakan Barunya Itu Di sini Jadi Guru Itu Bebas Mengembangkan Format RPP Gak Ada Format Yang Paling Baik Yang Benar Itu Ini Gak Ada Terus Kemudian Kalau RPP Yang Lama Kita Itu Komponen Ada 13 Tapi Kalau Yang Sederhana Komponen Hanya Tiga Bapak Ibu Komponen Inti Tujuan Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Nah Yang Lainnya Kayak KD Dan Lain Sebagainya Itu Komponen Pelengkap Terus Kemudian Nah Di RPP Itu kan Ada Tadi Dikatakan Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Itu Bapak Ibu Rumusannya ABCD ABCD Tidak Harus Urut Pokoknya Ada Empat Itu Hanya Ada Hanyanya Di Sini Mata Pelajaran Tertentu Itu Kadang-kadang Tidak Muncul Degree Kalau Matematika Kan Mesti Dengan Benar Ada Tidak Dengan Salah Tidak Ada Pasti Dengan Benar Itu Kadang-kadang Bisa Muncul Kadang-kadang Tidak Misalnya Kalau Degree-nya Itu Bisa Muncul Misalnya Peserta didik Dapat Menentukan Sifat-sifat Operasi Bilangan Bulat Minimal Dua Sifat Degree-nya Itu Apa Minimal Dua Sifat Kebetulan Disitu Bisa Tapi Kalau yang lain Belum Tentu Bisa Maka Disitu Dikatakan Bisa Saja Tidak Ada Degree Disini Nah Ini Contohnya Audiencenya Peserta didik Behavior-nya Menentukan Langkah-langkah Mengubah Penyajian Data Dari Satu Bentuk Ke Bentuk Lainnya Kondisinya Melalui Kegiatan Mengamati Beberapa Macem Penyajian Data Degree-nya Dibuat Secara Tertulis Karena Bisa Saja Secara Lisan Nah Bapak Ibu Inilah Kegiatan Pembelajaran Yang Diinginkan Di Merdeka Belajar Ada Literasi Ada Numerasi Ada Empat C Terus Kemudian Ada High Order Thinking Skills Sekarang Saya Bertanya Pembelajaran Saya Tadi Yang Obesitas Tadi Proyek Tadi Literasi Numerasinya Jelas 4C Ada Nggak Kolaborasi Di Sana Muncul Nggak Kolaborasi Pasti Muncul Karena Apa Untuk Mengukur Tinggi Badan Nggak Mungkin Dilakukan Oleh Satu Orang Sendiri Pasti Dia Akan Berkolaborasi Dengan Orang Lain Muncul Nggak Komunikasi Pasti Kalau Itu Komunikasi Muncul Ada Nggak Berpikir Kritis Bapak Ibu Banyak 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 Terus Pertanyaan Saya Yang Terakhir Ada Nggak Kreativitas Di Sana Banyak Muncul Nggak Karakter Di Ada Nggak High Order Thinking Skills Di Sana Ada Itu Dia Itu Jadi Itu Keinginan Pembelajaran Di Merdeka Belajar Untuk Mewujudkan Kecakapan Abad 21 Bapak Ibu Nah Terus Disini Ada Potensi Kecerdasan Majemuk Potensi Kecerdasan Majemuk Itu Banyak Disini Untuk Anak Yang Kinestetik Tadi Terfasilitasi Untuk Anak Yang Logis Matematis Tadi Terfasilitasi Untuk Anak Yang Linguistik Terfasilitasi Nah Gitu Ya Nah Yang Nggak Terfasilitasi Itu Musikal Yang Tadi Ya Terus Kemudian Nah Ini Di Kegiatan Pembelajarannya Bapak Ibu Sudah Tahu Bahwa Kegiatan Pembelajaran Itu Terdiri Dari Tiga Tahapan Pendahuluan Inti Penutup Inti itu Bapak Ibu Sudah Tahu Kalau Yang itu Sudah Tahu Yang saya Ajak Bapak Ibu Adalah Mari Kita Mengubah RPP Lama Ke RPP Sederhana Kalau Istilah saya Dikompres Dipres Dipres Nah Ini kan Ini kan Komponen Pelengkap Jadi Identitas Sama KD Itu Komponen Pelengkap Terus Sekarang Nah Ini Kita Lihat Nah Coba Bapak Ibu Nah Kalau Sederhana Itu kan Nggak ada IPK Nah Dari Sini Aja Sudah Kelihatan Melalui Project Based Learning Model Pembelajaran Peserta Didik Dapat Menyusun Prosedur Dan Menentukan Hasil Operasi Hitung Bilangan Bulat Desimal Dalam Indeks Masa Tubuh Dan Menentukan Kalori Harian Sehingga Dapat Merancang Menu Makan Pagi Siang Malam Sesuai Kebutuhannya Yang Disajikan Dalam Bentuk PPT Atau Poster Ini kan IPKnya Sudah ada Di sini Semua IPP Pengetahuan Maupun IPK Keterampilan Ini Langkah Ini langkah Pembelajarannya Bapak Ibu Sekarang Kita Ajari Caranya Ngompres Ini Ngompres Yang Kiri RPP Yang Lama Jadi RPP Lama Jangan Dibuang Sebelah Kanan Itu Adalah Bentuk Sederhana Yang Kiri Seperti Ini Seperti Ini kan RPP Kita Yang Lama Nah Ini Disini kan Sudah muncul Ini Pertemuan Pembelajaran Kan Gitu Satu Ini kan Melalui Project Based Learning Peserta Didik Dapat Blah Blah Sekian Ini Tak Ubah Jadi Satu Kalimat Di Tujuan Pembelajaran Bisa Ditangkap Bisa Bunda Siap Terus Sekarang Bagaimana Pendahuluannya Bagaimana Kegiatan Intinya Dan Bagaimana Penutupnya Kita Lihat Ini Yang Di Sebelah Kiri Itu Kegiatan Inti Yang Atas Ini Kegiatan Inti RPP Sebelumnya Sedangkan Yang Bawah Ini Kegiatan Inti Di RPP Sederhana Nah Ini Hanya Lapan Langkah Yang Di Awal Ada 20 Langkah Itu Jadi Kita Menyederhanakan Yang Gak Asal Jadi Fase-fasenya Harus Harus Nampak Bapak Ibu Fasenya Harus Nampak Sesuai Dengan Model Yang Dipilih Nah Itu Kegiatan Intinya Ini Penutupnya Terus Terus Habis Gitu Terus Berikutnya Nah Ini Bapak Ibu Saya Berikan Contoh Tadi kan Katanya Formatnya Bebas Saya Berikan Lagi Contoh Yang Lain Ini Punyanya Pak Idris Harta Ini Teman Yang Biasa Terlibat Di Direktorat Keminangan SMP Ini Adalah RPP Sederhana Untuk Materi Yang Berbeda Kemudian Ada Lagi Teman Dari UNS Ini Pak Bowo Ini Dia Juga Membuat RPP Satu Lembar Jadi Bapak Ibu Kalau Saya Bilang RPP Boleh Selembar Yang Banyak Apanya Link Sumber Belajar Link LKPD Link Penilaian Link Media Pembelajaran Link Alat Pembelajaran Jadi Memang Mas Menteri Kita Memang Besar Di Luar Jadi Pada Saat Kami Tahun 2000 Nyusun Buku CTL Contextual Teaching And Learning Kami Salah Satu Referensinya Adalah Bukunya Glencoe Glencoe Itu Memang Lesson Plan Itu Hanya Satu Halaman Satu Halaman A Berapa Itu A4 Kalau Nggak Salah A4 Satu Halaman A4 A5 Jadi Kegiatan Intinya Memang Di Tengah Pinggirnya Ini Apa Tempatnya Pinggirnya Itu Tidak Lain Adalah Itu Tadi Link Sumber Belajar Link Media Pembelajaran Link Penilaian Seperti Itu Jadi Sebetulnya Itu Kalau Di Brand Ya Jadinya Banyak Kayak RPP Kita Yang Awal Terus Terus Kemudian Bapak Ibu Nah Ini Ada Beberapa Dokumen Yang Saya Cuplik Nah Ini Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan RPP Nah Ini Ini Nggak Ngomong Tentang RPP Satu Lembar Hanya Dia Mengatakan Bahwa Dari 13 Kan Komponen RPP Yang Sudah Diatur Di Permendikut Nomor 22 Tahun 2016 Disederhanakan Menjadi Tiga Komponen Cuma Gitu Nah Terus Dari Buku Saku RPP Juga Jelas Apa Ini Saya Munculkan Disini Yang Tanda Tangan Siapa Nah Gitu Ya Dari Ini Dari Direktorat Ini Apa Pendidikan Usia Dini Dasar Dan Menengah Mengatakan Bahwa Ini Buku Saku Apakah RPP Harus Dibuat Satu Halaman Jawabannya Tidak Baik Itu Pak Hoiru Yang Saya Bisa Sampaikan Tentang Materi Bagaimana Memodelkan Pembelajaran Yang Berbasis Numerasi Dan Literasi Kemudian Bagaimana Kita Merancang Pembelajaran Alhamdulillah Akhirnya Pengetahuan Dan Keterampilan Kami Para guru Insyaallah Berkambah Terima kasih Bunda Jangan Jangan Bosan Bosan Nanti Ika Di antara Kami WA Jenengan Untuk Minta Bimbingan Insyaallah Pak Siap Kalau ada Yang mau Ditanyakan Kita masih Punya Waktu Ini Ada Ada Waktu 10 menit Waktu 10 menit Untuk Mungkin Ada yang Mau bertanya Silahkan Yang di chat room Ini ada Pak Dari Pak Abu Nasir Pak Abu Nasir Mengatakan Bu Kalau ada link-link Berarti Belum bebas Pak Kira-kira Pak Sekarang saya nanya Kira-kira Ada enggak ya Kita merancang Pembelajaran Enggak pakai link Gitu Ya enggak mungkin Pak Nah itu Jadi artinya Kalau kita Mau merancang Pembelajaran Ya itu Pasti Memerlukan itu Sekarang misalnya Bapak Kalau enggak pakai Link penilaian Apakah Pembelajarannya Bapak Enggak akan Mengevaluasi Kan Enggak mungkin Nah Terus Kalau Media Memang Oke lah Tidak setiap materi Itu memerlukan Media Pembelajaran Oke Enggak ada Enggak apa-apa Sumber Belajar Nah Kalau sumber Belajarnya Hanya dari Buku Siswa Itu Saja Kapan Mau Berkembang Kapan Kita bisa Mewujudkan Memiliki ICT Literacy Apalagi dengan Kondisi Pandemi Seperti ini Nah Itu Pak Bisanya Bisa Gak pakai Lampiran Apa-apa Bisa Tapi Itu tadi Sebatas mana Kompetensi Yang dimiliki Oleh siswa Bapak Ibu Apakah Bisa Menjawab Tantangan Abad 21 Gak Akan Bisa Contoh Misalnya Sekarang Kita itu Diberi Kemudahan Dengan Adanya Gadget Kita Mau cari Info Apa saja Gak perlu kita ke Perpustakaan Kita bisa Cari sumber Referensi itu Menggunakan Gadget Menggunakan Jaringan internet Kan gitu Kalau misalnya Gak dikenalkan Sama sekali Bagaimana Mencari sumber Di internet Blah 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 Gimana Kalau siswa Bapak Ibu Terima Tantangan Misalnya Dalam Kondisi Pandemi Dia Gak Punya Bahan Makan Apa-apa Gak Berani Keluar Kemana-mana Kalau Dia Gak Bisa Caranya Bagaimana Pesan Makanan Atau Belanja Online Belanja Online Bukan Belanja Yang All Shop Yang Kebutuhan Sekender Bukan Yang Kebutuhan Primer Misalnya Beras Habis Toko Tutup Misalnya Toko Sekitar Tutup Apa yang Bisa Dilakukan Mau Nggak Mau Dia Harus Bisa ICT Literacy Seperti Itu Bapak Ibu Apalagi Kalau Hidup Di Kota Besar Tambah Banyak Harus Bisa Yang Seperti Itu Baik Habis Ini Saya Share Anunya Monggo Terinya Bunda Ye Ye Ada pertanyaan Ini Ada pertanyaan Ini Sebentar Ini Dari MI35 Ismaili Siapa ini Maaf Ibu Jika Dalam Satu Soal Numerasi Dan Literasi Terdapat Dua Atau Tiga Mapel Sekaligus Bagaimana Cara Kami Melakukan Penilaian Dan Analisa Kemudian Untuk Model Soalnya Isi Atau Pilihan Ganda Terima Kasih Baik Pertanyaan Yang Bagus Contoh Seperti Tadi Misalnya Pada Saat Ada LKPD Pertama Itu Menanyakan Informasi Baru Apa Yang Kamu Peroleh Itu Sebetulnya Bukan Maksudnya Bukan Kewenangannya Matematik Untuk Menilai Karena Di Matematik Tidak Oh Not KD Itu Berarti Untuk Yang Nomor Satu Sampai Dengan Nomor Berapa Tadi Tiga Pempat Itu Dinilai Oleh Guru Mapel Bahasa Indonesia Matematika Mulai Tadi Yang Menentukan IMB Menentukan BMR Itu Untuk Penilaian Matematik Nah Itu Terus Kemudian Contoh Yang Kegiatan Tadi Bisa Nggak Mau Diukur Atau Dinilai Oleh Mapel IPA Bisa 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 Nah Munculkan Pertanyaan Itu Nah Begitu Jadi Jadi Dari Sini Kelihatan Bahwa Satu Tugas Itu Bisa Dinilai Dari Berbagai Mapel Sehingga Sesua Itu Nggak Keberatan Dapet Tugas Masing-masing Mapel Ada Tugas Nah Itu Kan Satu Tugas Tapi Bisa Dinilai Dari Berbagai Mapel Nah Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Tentang Model Soalnya Isi Atau Pilihan Ganda Monggo Bapak Ibu Yang Lebih Tahu Memang Yang Paling Bagus Itu Yang Ngajari Seseorang Untuk Berpikir Kritis Yang Jelas Itu Memang Kelihatan Di Isi Tetapi Isinya Bergantung Juga Kalau Isinya Itu Hanya Menanyakan Yang Tersurat Bukan Bukan Ngukur Berpikir Kritis Gitu Gitu Baik Bunda Ini Terkait Dengan Kegiatan Di Hari Keempat Karena Ada Aktivitas Analisis Dan Reflexi Hasil UJL Mohon Kepastiannya Nanti Di UJL Hari Ketiga Itu Seperti Apa Baik Bapak Ibu Jadi Begini Bapak Ibu Ini Kan Dari Berbagai Mapel J Monggo Bapak Ibu Bikin Kelompok Kecil Buat Rancangan Belajaran Yang Bisa Melibatkan Literasi Dan Numerasi Seperti Tadi Di Apa Namanya Paparan Saya Tadi Bahwa Pembelajaran Yang Diinginkan Di Merdeka Belajar Adalah Pembelajaran Yang Melibatkan Literasi Numerasi 4C Meskipun 4C Tidak Semuanya Gak Popo Wis Jangan 2 Tapi 3 Sesuai Mapel Yang Diampu Sesuai Mapel Yang Diampu Pak Monggo Iya Jumlah Kelompok Kecil Satu Kelompok Mau Berapa Orang Tiga Empat Orang Monggo Satu Titik Ada 25 Guru Satu Titik Ada 25 Guru Boleh Misalnya Satu Kelompok 5 Orang Boleh Oh Siap Jadi Bapak Ibu Itu Tadi Oh Ini Rancangan Pembelajaran Kegiatan Pembelajarannya Nah Kemudian Penilaiannya Seperti Apa Penilaiannya Bapak Ibu Sudah Punya Gambaran Tadi Jadi Itu Nanti Dikerjakan Di hari Ketiga Saat UJL Dan Nanti Dipresentasikan Di hari Keempat Ya Bunda Dianalisis Dan Refleksi Hasil UJL Dalam Rancangan Pembelajar Siap Mungkin Bunda Bisa Apa Membuat Satu Kesimpulan Sebagai Motivasi Bagi Kami Di hari Pertama Ini Baik Terima kasih Pak Foyrun Jadi Kalau Saya Boleh Pesan Sponsor Memang Merdeka Belajar Itu Sesuatu Yang Baru Jadi Yang Dimaksud Merdeka Itu Sekali Lagi Bapak Ibu Bukan Sebebas Bebas Bukan Tetapi Kita Sebagai Guru Bebas Dalam Merancang Pembelajaran Yang Bisa Itu Tadi Mewujudkan Tuntutan Kecakapan Abad 21 Nah Disitu Mengapa Begitu Karena Dunia Semakin Berkembang Maka Kita Harus Bisa Menyiapkan Anak Didik Kita Bisa Menerima Tantangan Dalam Kehidupan Dia Nah Itu Tadi Jadi Bapak Ibu Jangan Patah Semangat Namanya Belajar Saya pun Juga Begitu Tadi Saya Baca Di Cet Bagian Atas Gimana Caranya Membuat Stimulus Secara Singkat Jadi Tidak Ada Stimulus Secara Singkat Jadi Saya Membuat Stimulus Itu Kadang Tidak Sekali Jadi Bapak Ibu Jadi Stimulus Diperoleh Kemudian Soal Saya Kembangkan Kemudian Kita Cari Ide Apa Kira-kira Yang Perlu Ditambahkan Stimulus Itu Supaya Saya Bisa Kembangkan Lagi Soal Yang Ada Itu Memang Harus Banyak Berlatih Dan Banyak Membaca Intinya Itu Jadi Pesan Sponsor Saya Jangan Patah Semangat Dan Jangan Underestimate Sama Murid Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Saja Enggak Yakin Terhadap Murid Bapak Ibu Bagaimana Dunia Mau Meyakini Murid Bapak Ibu Sukses Selalu Buat Bapak Ibu Yang Penting Tetap Semangat Dan Terus Terus Ingin Maju Kapan Lagi Kita Bisa Memajukan Pendidikan Dunia Islam Nah Gitu Bapak Ibu Baik Bunda Pak Sebelum Ditutupkan Teman-teman Minta Di-share Filenya Siap Ditunggu Bentar Ini Tak Tutup Dulu Kalau Gitu Biar Selesaian Sudah Bisa Dikirimkan Melalui WA Nanti Kita Bantu Oh Begitu Oh Gengi Bapak Ya Kita Bantu Share Bapak Bunda Kalau Gitu Nanti Kita Kirim Di Dropbox Ini Tadi Aku Habis Menutup Dulu Sakit Bunda Sakit Bunda Karena Tidak Semuanya Tergabung Dalam Grup Beliau Oh Begitu Tidak Semuanya Tergabung Disini Enggak Pasti Tergabung Kalau Dengan Kami Tidak Semuanya Kecuali Mas Abid Semuanya Mungkin Grup Khusus Operator Punya Mas Abid Nanti Saya Bantu Sharekan Ke Teman-teman Oke Siapa Pak Aminatan Mas Abid 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 Bapak Ibu Saya Serahkan Mas Abid Mas Abid Biar Anu Nanti Saya Kembalikan Ke Moderator Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Banyak Mudah Mudah-mudahan Apa Apa Yang Telah Dijelaskan Disampaikan Akan Menjadi Ilmu Yang Mahokah Artinya Hari Depan Lebih Baik Dari Hari Ini Dan Semakin Hari Akan Semakin Baik Perlu Perlu Kami Garis Bawai Bahwa Kemerdekaan Belajar Itu Menganggung Maka Terus Ada Perubahan Belak Mengajar Untuk Memenuhi Tentukan Abad 21 Dan Terima kasih Atas Kesempatannya Bunda Untuk Kami Mengingatkan Teman-teman Kuhu Bahwa Bekerja Nanti Jendengan Diminta Untuk Membuat Lancangan Pelajaran Yang Bisa Meminterkrasi Pembelajaran Dekorasi Dan Bisa Masuk Kepada Makan Lampunan Makan Lampunan Bukanku Berantasi Kejahilan Bahwa Bisa Jika MTS Atau MA Itu Kan Makan Beda-beda Nah Disepakat Biasa Yang Mampu Mampu Membalas Apa Yang Kau Berikan Kau Suri Tau Lada Kurupu Kau Ajarkan Kami Yang Tak Kami Mengganti Kau Bimbing Kami Dengan Sepenuh Hati Kau Terus Bersapa Jangan Tingkah Laku Kami Atau Semua Jasamu Terima Kasih Kalian Pertamu Terima Tidak Laku Laku At Kami Tidak Kami Tidak Tidak Kami Kami Kau buat korban demi anak didik yang kau sayang Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan Kau sungguh dikauh dan kuruku Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk semuanya Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami Atas semua jasamu, terima kasih kuduku Oh ya Allah, kaburkan doa kami Berikan keberkahan kepada semua Kejuang pendidikan tanpa mereka Kami bukanlah apa-apa Mereka pahlawan tanpa tanda jasa Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami Atas semua jasamu, terima kasih kuduku 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 Terima kasih kuduku